Pendekar sejati jilid 11. Yang datang ini adalah Dye Upo, pukulan Hoa Hiyatu orang Syeder ini lebih hebat daripada Suhengnya, yaitu Pok Yang Kian. Karena merasa diingusi Hai Diokun setelah dia menyingkirkan batu penyumbat gua tadi, ia menjadi murka dan memburu tiba pula untuk membekuk si Nona. Menandingi dua orang saja kewalahan, apalagi mengendus bawa mis pukulan Hoa Hiyatu yang memuakan itu, seketika Gio Kun merasa kepala pusing, permainan pedangnya menjadi kacau. Dalam pada itu Gian Pengkin sudah merangkak bangun dan merasa bingung atas kejadian tadi, serunya, deto aku, budak setan ini rada-rada aneh, kau harus hati-hati. Ha, ha, ha. Budak cilik begini masakah dapat lolos dari cengkeramanku? Sebentar lagi akanku bekuk di adan UUHA, aduh mendadak suara tertawa Dye Upo berubah menjadi jerit kesakitan. Kiranya satu biji cemara mendadak jatuh pula dari atas dan tepat mengenai dahinya sehingga benjol besar. Hanya saja dia tidak sampai jatuh kelengar seperti Gian Pengkin tadi. Namun benjut di dahinya itu sudah cukup membuatnya meringis kesakitan. Berulang-ulang ada biji cemara jatuh dari atas, padahal tiada angin dan tiada sebab. Seketika Gian Pengkin sadar, bentaknya segera, main serang secara sembunyi-sembunyi, terhitung orang gagah macam apa. Kalau berani hayolah perlihatkan diri. Tiba-tiba terdengar suara bergelak tertawa, seorang melompat turun dari atas pohon itu. Orang yang melompat turun dari atas pohon ternyata benar Sin Leong Sing adanya sebagaimana diduga Hai Giokun, walaupun begitu si Nonato terkejut dan bergirang. Di Yeupo bertiga juga terkejut melihat orang yang melompat turun dari atas pohon itu adalah seorang pemuda belia, tapi berkepandayan sehebat ini. Sejak tadi aku sudah berada di sini, memangnya baru sekarang kalian mengetahuinya dengan tertawa Sin Leong Sing berolok-olok. Huh, kalian sendiri yang buta, mengapa menyalahkan aku main serang secara menggelap segala? Kalian bertiga mengerubut seorang nona, lalu kalian terhitung orang gagah macam apa? Tidak perlu banyak bacot, lihat pukulan bentak di Yeupo sambil melancarkan pukulan Hoa Hiatu yang berbisa. Memangnya kau ingin coba-coba dengan diriku kata Sin Leong Sing dengan tertawa sambil mengacungkan jari telunjuknya ke Lokiong Hiat di tengah telapak tangan lawan. Lokiong Hiat adalah Hiatu yang menjadi pantangan bagi mereka yang meyakinkan Hoa Hiatu, Bila tempat itu tertotok, maka tenaga murninya akan bocor dan sedikitnya akan memunahkan tenaga latihannya selama tiga tahun. Apalagi ia telah mengetahui kepandayan Sin Leong Sing, hanya satu biji cemara yang kecil saja dapat membuat batok kepalanya benjut, apalagi tenaga jarinya, bukan mustahil telapak tangannya akan tembus bila tertotok dengan tepat. Dengan sendirinya De Yeupo tidak berani ambil resiko itu, cepat ia menarik kembali pukulannya sambil melompat mundur. Hi, katanya kau mengajak berkelahi, mengapa cuma pamer telapak tangan saja dan main mundur melulu EJ Sin Leong Sing? Dengan mendongkol De Yeupo menyerang lagi dari samping. Namun Sin Leong Sing tetap melayani dengan tenang, ia hanya melirik hina pada lawannya, ketika musuh sudah mendekat, mendadak jarinya mengincar Koh Chin Hiat di pundak orang. Bila mana tempat yang diarah itu kena dengan jitu, maka tulang pundak tentu patah dan ilmu silatnya akan punah pula. Karena itu terpaksa De Yeupo melancarkan serangan dan selalu dipaksa mundur oleh totokan Sin Leong Sing yang mengincar hiatu mematikan. Sungguh girang dan terkejut He Giokun menyaksikan ilmu tiam hiat ahli waris Bulim Beng Cu daerah Kang Lam yang termasyur itu, nyatanya memang bukan nama kosong belaka. Sekonyong-konyong terdengar De Yeupo memberi aba-aba kepada kawan-kawannya, lalu ia putar tubuh dan kabur lebih dulu. Chiok Tai Yeu dan Gian Pengkin memangnya sudah bersiap-siap hendak lari ketika melihat De Yeupo terdersak, kini mendengar seruan kawannya itu, tanpa pikir mereka terus angkat langkah seribu. Ya, semuanya enyah saja dari sini bentak Sin Leong Sing sambil melontarkan pukulan dari jauh, dia sengaja hendak pamer tenaga dalamnya kepada He Giokun. Maka terdengarlah suara keras, Gian Pengkin yang berlari paling belakang tergetar roboh oleh tenaga pukulan Sin Leong Sing itu dan terguling-guling ke bawah lereng sana. Untung De Yeupo dan Chiok Tai Yeu keburu menariknya bangun pula untuk segera bertiga lantas melarikan diri pula. Sin Leong Sing terbahak-bahak dan tidak mengejar, ia berpaling dan memberi hormat kepada He Giokun, katanya, maaf, aku datang terlambat sehingga membuat Nona terkejut. Terpaksa Giokun membalas hormat dan seneng jawab, banyak terima kasih atas pertolonganmu berulang-ulang ini, menyusul ia pun mengeluarkan cincin itu dan diserahkan kembali kepada Sin Leong Sing, katanya pula, maafkan jika aku tidak punya rezeki untuk menerima cincinmu ini. Bukankah cincin ini adalah pemberian Beng Jit Nio? Kau harus menyimpannya untuk kelak diberikan kepada Nona yang terlebih baik daripada aku. Wajah Sin Leong Sing menjadi merah, ia tahu tentu Beng Jit Nio telah menjelaskan asal-lusul cincin itu kepada Giokun, katanya kemudian dengan mengiring tawa, harap Nona Hai jangan marah, soalnya aku khawatir Beng Jit Nio akan membuat susah padamu, Kupikir hanya cincin ini saja yang dapat, dapat. Ya, aku paham, hanya cincin inilah dapat menyelamatkan jiwaku, selagi Okun. Dan dia benar-benar telah menyelamatkan jiwaku. Sungguh aku harus berterima kasih atas maksud baik Sin Kong Cu. Namun cincin ini sekarang sudah tidak berguna pula bagiku. Aku pun tidak cocok untuk menerima pemberianmu yang berharga ini, maka diharap Sin Kong Cu suka menerimanya kembali. Dengan kikuk terpaksa Sin Leong Sing menerima kembali cincin itu dengan rasa malu dan kecewa pula. Namun sedapat mungkin ia bersikap sewajarnya, katanya dengan tersenyum, baiklah jika Nona Hai dapat memahami maksudku dan tidak marah padaku. Tempat ini bukan tempat yang aman, marilah kita lekas berangkat saja. Karena Sin Leong Sing telah menolongnya dua kali, pula Giokun memang ada sedikit persoalan yang perlu ditanyakan padanya, maka ia pun tidak menolak untuk melanjutkan perjalanan bersama. Terlepas daripada Hon Taiwi akan dibinasakan oleh Beng Jit Nima atau tidak, yang pasti Hon Taiwi sudah keracunan, ujar Giokun. Bibi dan Piao Koh adalah ahli obat-obatan, jika Piao Koh yang memberi racun, tentu pula Bibi sanggup memunahkannya asalkan Piao Koh tidak merintanginya, kata Leong Sing. Sin Leong Sing seperti mengetahui pikiran Giokun, katanya kemudian, apa yang terjadi barusan ini tentunya terasa aneh bagimu bukan? Ya, jawab Giokun. Mestinya aku hendak menyelamatkan jiwa Hon Taiwi, tak tersangka malah mencelakai dia. Hal ini sudah dalam dugaanku, kata Sin Leong Sing. Watak Hon Taiwi sangat kepala batu dan tidak mau menyerah kepada Beng Jit Nio, maka aku percaya Piao Koh akhirnya akan membinasakan dia. Beng Jit Nio tidak membunuh dia, kata Giokun. Dia telah minum Pek Hoa Chiu yang kuberikan, tak terduga di dalam arak telah diberi racun. Oh, maksudmu Hon Taiwi hanya keracunan dan tidak binasa Sin Leong Sing menegas. Agaknya Piao Koh masih ingin menyiksa dia, tapi pada suatu ketika jiwanya tetap akan melayang di tangan Piao Koh, Bibi Misan, maksudnya Beng Jit Nio. Tidak, bukan Beng Jit Nio yang meracuni dia, tapi orang lain lagi, ujar Giokun. Bukankah dia yang menyuruh kau mengantar Pek Hoa Chiu kepada Hon Taiwi? Jika bukan dia, lalu siapa menurut kau? Waktu berangkat, bibimu menyerahkan sebungkus obat bubuk kepadaku, katanya dapat memunahkan racun Hoa Hiyatu dan agar dicampur di dalam Pek Hoa Chiu untuk menolong Hon Taiwi. Kiranya begitu, jadi kau menyaksikan bibiku yang meracuni Hon Taiwi? Sebenarnya tidak pantas aku mencurigai bibimu, tapi jelas cuma satu di antara dua, kalau bukan Beng Jit Nio tentulah bibimu. Apakah kau anggap ucapan ini terlalu terang-terangan, Sin Kong Chu? Sin Leong Sing kelihatan bimbang, agaknya dia pun mulai curiga kepada bibinya, yaitu Sin Capsi Koh. Selang sejenak baru dia berkata, kalau memang begitu, tidaklah salah jika kau menaruh curiga. Cuma sering aku mendengar bibi menyatakan Hon Taiwi adalah sahabat yang paling dihormati dan dikaguminya, bisa jadi obat bubuk yang dia berikan padamu itu bukanlah racun, tapi Beng Jit Nio sendiri yang telah menaruh racun di dalam arak di luar tahumu. Urusan ini sebenarnya memang sukar dipahami, ujar Giok Kun. Namun Hon Taiwi sudah jelas tak bisa hidup lagi, maka tidak perlu diusut pula siapakah pembunuhnya. Masakah Hon Taiwi pasti binasa dan takkan tertolong pula ujar Sin Leong Sing dengan ragu-ragu. Waktu aku menerjang keluar, saat itu sebun bok ia sudah mulai bergebrak dengan Beng Jit Nio, kelihatan pula Chu Kiyu Bok sedang memburu ke sana, menghadapi dua lawan tangguh itu. Masakah Beng Jit Nio mampu menyelamatkan jiwa Hon Taiwi di balik kata-kata ini? Hai Giok Kun jelas menganggap Beng Jit Nio telah melindungi Hon Taiwi, maka orang yang meracuninya tiada lain kecuali Sin Capsi Koh. Tapi dengan tertawa Sin Leong Sing lantas berkata, agaknya kau cuma tahu yang satu dan tidak tahu yang lain. Biarpun kedua iblis tua itu sangat liai, namun kepandaian bibiku juga tidak rendah. Saat ini mereka berdua. Saudara Misan, maksudnya Sin Capsi Koh dan Beng Jit Nio, mungkin sudah bertemu, dengan tenaga gabungan bibi dan Piao Koh. Rasanya kedua iblis tua itu takkan dapat berbuat banyak. Hah, jadi bibimu juga sudah datang ke sini Giok Kun menegas dengan terkejut. Benar, lantaran dia sudah datang, maka aku tidak berani menonjolkan diriku, jawab Sin Leong Sing. Sebab apa tanya Giok Kun? Sudah ku katakan kepada bibi bahwa aku takkan berkunjung kepada Piao Koh, maka aku tidak ingin bibi melihat kedatanganku ke sini, tutur Leong Sing. Alasan ini jelas kurang kuat, agaknya ada sesuatu yang sukar dikatakannya. Giok Kun tidak ingin mencari tahu rahasia pribadi orang, segera ia berkata pula, kalau saja Han Taiwi dan anak perempuannya dapat diselamatkan, maka cukuplah bagiku. Entah bibimu membantu Beng Jit Nio tidak? Bibi adalah sahabat karib Han Taiwi, tak mungkin beliau berpeluk tangan menolongnya, hanya saja Piao Koh akan melepaskan dia atau tidak jika sudah diselamatkan, kata Sin Leong Sing. Mengapa kau tetap mencurigai Beng Jit Nio yang meracuni Han Taiwi, tanya Giok Kun. Hal ini menyangkut kisah asmara mereka berdua, tutur Leong Sing. Piao Koh dan Han Taiwi sebenarnya adalah sepasang kekasih, entah mengapa akhirnya Han Taiwi mengambil istri orang lain. Dari cinta Piao Koh menjadi dendam dan bersumpah akan menuntut balas kepada Han Taiwi, istri Han Taiwi justru mati diracun olehnya. Kisah ini sudah pernah didengar Hai Giok Kun dari Sin Capsikoh, tapi mengenai Beng Jit Nio yang meracuni istri Han Taiwi baru sekarang didengarnya. Apakah bibimu yang memberitahukan hal-hal ini kepada mutanya Giok Kun? Ya, aku percaya beliau takkan mendusai aku, jawab Leong Sing. Tiba-tiba Giok Kun merasa seram, ia pikir kalau Sin Capsikoh juga berdusta kepada keponakan sendiri dan membuat Seng keponakan. Sedemikian percaya padanya, maka manusia licin demikian sungguh sangat menakutkan. Padahal dalam hati Sin Leong Sing sebenarnya juga rada sangsi meski di mulut dia menyatakan percaya kepada cerita bibinya. Tiba-tiba teringat suatu kejadian olehnya, yaitu ketika secara diam-diam ia mengantar keberangkatan Hai Giok Kun, sepulangnya di rumah dia mengira Seng Bibi pasti akan tanya pada dia, di luar dugaan bibinya ternyata diam saja, berturut-turut dua hari wajah Seng Bibi tampak cemberut. Sebagai orang yang mengantar Giok Kun ke tempat Beng Jip Nio, sebelumnya juga sudah dipesan agar hal itu dirahasiakan, karena itu biarpun majikannya tidak mengomelidia, si BWE sendiri merasa tidak tenteram. Kebetulan pada malamnya tanpa sengaja si BWE menjatuhkan sebuah cangkir kemala hijau yang sangat berharga sehingga retak sedikit pada tepinya. Keruan si BWE ketakutan. Syukur Sin Leong Sing telah ikut bicara, untung tidak pecah, hanya retak sedikit saja masih dapat diperbaiki oleh tukang yang mahir. Mendadak Sin Capsikoh mengambil cangkir kemala itu terus dibanting hingga remuk. Keruan si BWE ketakutan, cepat ia berlutut dan minta ampun. Aku sendiri yang membantingnya, bukan salahmu kata Capsikoh dengan nada dingin. Sin Leong Sing juga terkesirap dan bingung, tanyanya, Bibi, cangkir itu kan masih dapat digunakan, mengapa mesti dihancurkan? Sin Capsikoh seperti telah melampiaskan rasa hekinya. Katanya dengan menjengek, hi, hi, barang yang sudah retak, untuk apa memiliki? Ha, ha, tabiatku ini rasanya sama dengan piyaukohmu. Barang yang sudah retak tak dikehendakinya lagi. Tabiatnya sama dengan piyaukoh, kata-kata ini kembali terkilas dalam benak Sin Leong Sing. Ia menjadi heran mengapa bibinya merahasiakan kepergian Giyokun ke tempat Beng Jit Niyo? Terpikir pula kecantikan dan kepandaian Seng Bibi yang serba komplit, mengapa dia juga tidak menikah selamanya? Jangan-jangan dia juga seperti piyaukoh karena cintanya kepada Han Taiwi bertepuk sebelah tangan belaka. Hanya saja piyaukoh berani mengutarakan perasaannya kepada Han Taiwi, sebaliknya Seng Bibi tidak berani dan merahasiakan perasaannya itu. Jika demikian, bahwasannya kecurigaan Hai Giyokun akan kemungkinan Seng Bibi yang menaruh racun dalam arak. Bukanlah sesuatu yang mustahil. Berpikir sampai di sini, tanpa terasa Sin Leong Sing bergidik sendiri. Hai Giyokun sendiri juga sedang berpikir urusannya sendiri, Ia merasa tak berdaya lagi menolong Han Taiwi, sedangkan kakak sendiri saat itu pun berada dalam bahaya yang perlu lekas ditolong. Nona Hai, engkau hendak kemana? Tanya Leong Sing kemudian. Aku justru hendak tanya kau apakah akan kembali ke markas cabang Kepang di Lok yang jawab Giyokun. Kabarnya Kepang bermaksud mengangkut suatu partai harta pusaka untuk disumbangkan kepada pihak Giyokun? Benar, Leong Pangcu pernah membicarakan hal ini dengan aku. Partai harta pusaka itu sudah berangkat pada malam sebelum pertemuanku dengan Leong Pangcu. Orang yang ditugaskan mengawalnya adalah pendekar yang termasyur, yaitu Y.I.M. Tiang Go. Kukiratakan terjadi apa-apa di tengah jalan. Wah, celaka seru Giyokun. Justru karena dikawal oleh Y.I.M. Tiang Go, maka pasti akan terjadi sesuatu. Kepandaian Y.I.M. Tiang Go dapat diandalkan. Jit Siu Kiam Hoatnya juga terkenal hebat di dunia persilatan, ujar Leong Sing. Kepandaian Y.I.M. Tiang Go memang hebat, tapi dia adalah agen rahasia pihak Mongol, kata Giyokun. Apa betul Sin Leong Sing menegas dengan terkejut? Siang tadi Y.I.M. Tiang Go mengirim muridnya yang bernama I Hoa Leong untuk mencari sebun bok ya, tapi hanya Chu Kiu Bok yang dapat ditemuinya, apa yang mereka bicarakan telah ku dengar semua. Sin Leong Sing tambah terkejut, tanyanya pula, ternyata begitu adanya, apa saja yang mereka bicarakan? Giyokun lantas menguraikan apa yang didengarnya itu kepada Sin Leong Sing, katanya, coba pikir, begitu keji rencana mereka. Kedua iblis tua itu akan membegalnya di tengah jalan, sedang Y.I.M. Tiang Go akan pura-pura terluka dan lari, dengan demikian orang takkan mencurigai dia dan bahkan akan anggap dia sebagai pahlawan. Coba, masakah kau menganggapnya sebagai pendekar segala? Sungguh tidaknya Y.I.M. Tiang Go adalah manusia rendah begitu, kata Leong Sing. Di antara jago yang mengawal harta pusaka itu ada pula dua yang Chu dari Kepang, jika sampai terlaksana rencana keji mereka, tentu orang-orang Kepang akan menjadi korban. Benar, menurut rencana mereka justru orang-orang Kepang harus dibinasakan seluruhnya dan cuma Y.I.M. Tiang Go saja yang boleh lolos, tutur Giyokun. Malahan di antara pengawal-pengawal itu terdapat pula kakakku. Sebab itulah dalam urusan ini mau tak mau aku mesti ikut campur. Apakah kau dapat menolong aku agar membawa aku menemui Liu Pang Chu untuk memberitahukan berita ini kepadanya? Sin Leong Sing berpikir sejenak, jawabnya kemudian, kini Lok yang sudah terkepung pasukan Mongol, untuk menemui Liu Pang Chu tidaklah gampang, saya umpama berhasil menemukan beliau juga akan makan tempo cukup banyak. Urusan sudah mendesak, biarlah kita segera menyusul barisan pengawal harta pusaka itu saja dan berdaya sebisanya. Untung kedua iblis tua ini sedang menghadapi Beng Jit Nyo dan bibiku di sini, kita pasti dapat mendahului mereka. Baik sekali kalau begitu, cuma urusanmu sendiri apakah tidak terbengkalai ujar Giyokun. Urusanku sudah beres, mestinya aku hendak kembali ke Kang Lem untuk melapor kepada guruku, tapi demi urusanmu, maka aku sengaja tinggal beberapa hari lebih lama di rumah. Syukur kini engkau sudah terhindar dari bahaya, aku pun tidak perlu buru-buru lagi pulang ke Kang Lem. Nona Hai, janganlahkah salah paham, kau suka padaku atau tidak adalah lain soal, asalkan aku dapat berkumpul lebih lama beberapa hari dengan engkau, maka puaslah aku. Kembali Sin Leong Sing mengutarakan isi hatinya, tanpa terasa wajah Giyokun menjadi merah. Meski hati Giyokun sudah tercuri oleh pemuda lain, tapi terharu juga oleh kasmaran Leong Sing yang tergila-gila padanya itu. Mengingat dia perlu bantuan pemuda itu, pula Sin Leong Sing adalah murid dari cabang persilatan terkenal, jika berjalan bersama rasanya bukan sesuatu yang luar biasa. Karena itu ia pun tidak menolak untuk berangkat bersama meski rada kikuk rasanya. Sementara ini kita kembali kepada nasib Hon Taiwi dan putrinya. Saat itu Beng Jit Nioh sedang bertempur sengit melawan Sebun Bokya. Begitu menyerang segera Sebun Bokya mengeluarkan ilmu yang diandalkannya. Yaitu Hoa Hiyatu tingkat ke-8. Di tengah sambaran angin pukulannya itu membawa bauan nyeri yang memuakan. Namun Beng Jit Nioh menghadapinya dengan tenang, ia mengerahkan segenap tenaga murni untuk mengebas dengan lengan bajunya, serangan Sebun Bokya itu dapat dipatahkan olehnya. Diam-diam Sebun Bokya terkesiap melihat lawannya tenang-tenang saja, sedikitpun tiada tanda-tanda keracunan oleh pukulannya yang berbisa itu, ia menjadi khawatir jangan-jangan akan terjungkal di tangan seorang perempuan dan bila dilihat Cuk Yiu Bok tentu akan ditertawai olehnya. Padahal Beng Jit Nioh sendiri juga mengeluh, dia harus mengerahkan tenaga murni untuk melindungi tubuhnya dari serangan hawa berbisa, di samping itu ia pun khawatir kalau Cuk Yiu Bok keburu datang dan dirinya pasti akan kalah bila mana kedua iblis tua itu bergabung mengeroyuknya. Begitulah setelah belasan jurus lagi, lambat laun Beng Jit Nioh mulai terdesak di bawah angin, tiba-tiba terdengar suara bret satu kali, lengan baju Beng Jit Nioh terobek sebagian oleh jari Sebun Bokya. Ha, ha, ha. Beng Jit Nioh, buat apa kau menempur aku mati-matian untuk membela hantai wisru Sebun Bokya dengan bergelak tertawa. Karena ucapan Sebun Bokya itu, seketika terdengar suara tertawa riuh rendah di sekeliling situ. Kiranya sebagian begundalnya telah menyusul tiba. Segera macam-macam olok-olok terdengar di sana-sini. Hi, hi, perempuan ini selalu memikirkan kekasihnya saja, cuma sayang hantaiwi sudah menjadi orang cacat dan tidak punya rezeki buat mengenyam perempuan cantik demikian kata seorang. Lalu seorang lagi menanggapi, ah, usia perempuan ini sedikitnya sudah lebih setengah abad, masakah masih disebut cantik segala? Tapi, eh, masih lumayan juga biarpun sudah setengah tua ejek lagi yang lain. Hi, hi, ku kira banyak nona cantik yang muda-muda juga kalah dibandingkan dia. Ha, 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 kalau hantaiwi tidak dapat mengenyam kecantikannya, kenapa sebun siansing tidak mengambil alih saja seru pula seorang? Pada saat itulah mendadak sebun bokia berseru, awas. Lekas menghindar. Sekonyong-konyong suara tertawa dan ejekan tadi berubah menjadi jeritan ngeri. Nah, apakah kalian sudah cukup tertawa? Siapa lagi yang ingin tertawa sepuasnya boleh silakan lagi ejek bengjit niu. Ternyata orang-orang yang mengolok-olok tadi sekaligus telah roboh empat orang dengan mengalirkan darah dari hidung, metu dan telinga, semuanya sudah tak berfernyawa pula. Kiranya pada ubun-ubun setiap orang itu telah tertancap sebatang BW Hoa Ciam, jarum yang amat lembut, senjata rahasia bengjit niu yang berbisa dan amat lihai. Untung cuma empat orang itu saja yang diincar bengjit niu, selain itu BW Hoa Ciam yang dihamburkan bengjit niu tidaklah mengincar tempat yang mematikan, pula sebun bokia juga ikut menahan sebagian jarum-jarum itu, kalau tidak, tentu korban yang jatuh akan lebih dari empat orang. Keruan orang-orang yang usil mulut itu ketakutan setengah mati demi nampak empat orang kawan mereka terbunuh, serentak mereka berlari menyingkir dan tidak berani buka mulut lagi. Baiklah, biar kita saja yang menentukan kalah dan menang seru sebun bokia segera ia melontarkan pukulan Hoa Hiatu dengan sepenuh tenaga, sebenarnya ilmu pukulan bengjit niu tidak kalah bagus daripada lawannya, tapi diakualahan melayani tenaga pukulan lawan yang berbisa itu. Begundal sebun bokia yang menyingkir jauh itu yakin senjata rahasia bengjit niu tidak dapat mencapai tempat mereka lagi, maka mereka menjadi berani pula, ada beberapa orang kembali mengoceh tak keruan. Minggir tiba-tiba dua budak cilik menerobos masuk sambil mendorong orang-orang yang berkerumun itu. Budak yang besaran berusia antara 18-19 tahun, yang kecilan cuma 14-15 tahun saja. Pok yang kian juga berada di antara begundal sebun bokia, ia kenal kedua budak ini adalah Pikki dan Pikpo, dia sudah pernah merasakan kelihayan kedua budak cilik itu, dengan sendirinya ia tidak berani cari penyakit. Tapi ada seorang kawannya yang anggap kedua gadis cilik ini terlalu kurang ajar, segera ia pentang kedua tangannya sambil membentak, anak kecil juga main bentak. Jika ingin aku memberi jalan, kalian harus memperlihatkan kepandayanmu dulu menyusul sebelah tangannya terus meraih ke depan. Tak terduga sebatang tongkat mendadak menyabet dari samping, menyusul terdengar suara plak yang keras, dengan tepat lelaki itu telah kena ditempeleng oleh Pikpo. Kau ingin lihat? Nah, telah ku perlihatkan barusan ini EJ, si Pikpo cilik. Kiranya orang yang menyabet si lelaki dengan tongkat adalah Pikki, berbareng itu Pikpo lantas memberi tempelengan kepada lelaki itu ketika orang sedang mengelak serangan tongkat. Betapa cepatnya gerak serangan si budak cilik ini cukup mengejutkan orang-orang yang menyaksikannya. Pikki adalah budak yang dididik langsung oleh Beng Jit Niyo, dia datang ketika berusia 7 tahun, jadi sudah belasan tahun belajar ilmu silat. Tinggi ilmu silatnya tidak di bawah budak sincap sikoh seperti si BWE dan kawan-kawan, kalau cuma jago kang ou kelas tengahan saja terang bukan tandingannya. Tongkat yang digunakan Pikki adalah senjata yang dahulu pernah digunakan Beng Jit Niyo, tongkat hitam mengkilap, tampaknya seperti kayu, tapi sebenarnya terbuat dari baja yang terpilih, bobotnya ada 56 kati. Begitulah karena menghindari sabetan tongkat, tak terduga lelaki itu kena ditempeleng Pikpo, keruan ia berjingkrak murka, tanpa pikir ia terus menubruk maju pula dan bermaksud merebut tongkat lawan. Hektometer, kau sendiri yang cari mampus, jangan salahkan aku jengek Pikki sambil menghantam dari atas dengan tongkatnya. Lelaki itu memapak ke atas dengan telapak tangannya yang lebar, dia menduga tenaga Pikki pasti terbatas, biarpun terhantam oleh tongkatnya, asalkan senjata lawan dapat direbut, tentu budak cilik itu akan gampang dibereskan. Maka terdengarlah suara belang yang keras, tangan lelaki itu patah sebatas pergelangan, saking kesakitan ia terguling-guling di tanah sambil menjerit seperti babi disembelih. Dua orang kawannya terkejut, cepat mereka melolos pedang dan memburu maju untuk menolong. Enci Pikki, kedua orang ini serahkan padaku saja seru Pikpo dengan tertawa sambil memapak maju. Kedua orang itu sama sekali tidak tahu Pikpo menggunakan ilmu apa, tahu-tahu budak cilik itu sudah mendekat dan pedang mereka pun sudah terampas. Dengan pedang-pedang rampasan itu Pikpo terus menerobos ke tengah orang-orang itu bersama Pikki, hanya dalam sekejap saja hiatu beberapa orang sudah tertusuk dan roboh tak bisa berkutik, hanya suara rintihan mereka yang lebih mengerikan daripada orang yang sekarat. Sisanya lantas lari terpencar dan tidak berani merintangi mereka lagi. Pikki lantas berlari ke depan dan berseru kepada Beng Jit Nioh, Cujin, Majikan, gunakan tongkat ini untuk menghajar bangsa tua itu berbareng ia terus melemparkan tongkat yang dibawanya itu. Tongkat itu meluncur ke depan seperti anak panah, sebonbok ia bermaksud merebutnya. Tak terduga Keroh melempar dan menerima tongkat Beng Jit Nioh dan pelayannya itu ada Keroh yang istimewa, arah yang diincar sebonbok ia tampaknya tepat, tapi tongkat itu mendadak memblok sehingga tangan sebonbok ia meraih tempat kosong, tahu-tahu tongkat itu pun sudah berada di tangan Beng Jit Nioh. Dengan senjata di tangan, semangat Beng Jit Nioh lantas terbangkit, segera ia putar tongkatnya dan kontan menghantam ke arah sebonbok ia. Gerak tongkat itu seperti menyabet dan seperti mengempelang, ujungnya seakan-akan menyodok dan seperti mau menotok, biarpun sebonbok ia sudah berpengalaman luas juga tidak kenal permainan ilmu tongkat Beng Jit Nioh ini. Sebonbok ia percaya kekuatannya sanggup menahan serangan tongkat lawan, segera ia men keras lawan keras, telapak tangannya terus memotong ujung tongkat. Maka terdengarlah suara terang yang keras, darah bergolak dalam rongga dada sebonbok ia, tulang pergelangan tangan seakan-akan tertak. Sebaliknya Beng Jit Nioh juga tergetar mundur dua-tiga tindak, badan pun bergeliat. Tapi kalau diukur toh kerugian sebonbok ia lebih berat. Baru sekarang sebonbok ia terkejut dan mengakui betapa lihainya Beng Jit Nioh. Segera ia ganti kera bertempur, ia tetap menggunakan pukulan Hoa Hiatu yang berbisa, di waktu terpaksa barulah dia tangkis tongkat lawannya. Piki dan Pikpo, kalian jaga pintu kamar penjara, siapapun dilarang masuk seru Beng Jit Nioh. Kedua budak itu mengiakan bersama. Segera Pikpo menjaga di pintu kamar tahanan itu dengan menghunus pedang, Piki sendiri berjaga di bagian dalam untuk melindungi Hon Taiwi dan Pwe Eng. Kuatir Seng Guru kecundang, cepat pok yang kian berseru kepada kawannya agar pergi mengundang Cuki Wubok dan Hong Tong Sem Eng, tiga kesatria Hong Tong Pei. Tahu di pihak lawan ada bala bantuan yang kuat, Beng Jit Nioh pikir pertarungan itu harus diselesaikan secepat mungkin. Segera ia mempergencar tongkatnya, ia desak sebum Bok ya hingga terpaksa mundur berulang-ulang. Tiba-tiba terdengar pok yang kian berseru gembira, kiranya Cuki Wubok telah tiba. Ha, 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 jangan khawatir, sebon Heng, aku akan membantukah seru Cuki Wubok dengan tertawa. Hektometer, biarpun perempuan busuk ini cukup lihai juga belum tentu dapat mengalahkan aku. Lebih baik kau coba periksa keadaan Hontaiwi saja di dalam jengek sebum Bok ya. Beng Jit Nioh menjadi khawatir. Keadaan Hontaiwi sudah payah, jika iblis si Cu itu masuk ke dalam, terang sangat berbahaya bagi Hontaiwi dan putrinya, sebab Piki dan Pikpo betapapun tidak mampu menahan Cuki Wubok yang lihai itu. Dari khawatir Beng Jit Nioh menjadi nekat, sekonyong-konyong tongkatnya berganti arah, segera ia menyabet kepada Cuki Wubok. Sebon Heng, seru Cuki Wubok. Hontaiwi kan sudah tertotok olehmu, betapapun dia takkan lolos. Biarlah kita bereskan dulu perempuan busuk ini. Habis itu segera ia balas melancarkan serangan kepada Beng Jit Nioh. Si Ulo Im Satcheng yang diakinkan Cuki Wubok sudah mencapai tingkatan ke-8, begitu pukulannya bergerak, serem tak berjangkit hawa dingin yang menggigilkan orang. Biarpun tenaga dalam Beng Jit Nioh cukup kuat, tidak urung ia pun merasa dingin. Apalagi kini muka belakang dia harus menghadapi dua lawan tangguh, maka hanya beberapa jurus saja kembali Beng Jit Nioh terdesak dan kerepotan. Beng Jit Nioh, seru Cuki Wubok. Sebenarnya kita adalah sekutu, kau yang minta kami membantu menghadapi Hontaiwi, kini kau ganti haluan demi membela Hontaiwi malah, kau yang memaksa kami bergebrak dengan kau, maka jangan kesalahkan kami. Ya, memang aku yang buta, memasukkan serigala ke dalam rumah, kini menyesal pun tak berguna, jawab Beng Jit Nioh dengan gusar. Tapi aku pun tak dapat membiarkan kalian malang melintang sesukanya, paling-paling jiwaku ini kuserahkan sekalian kepadamu. Begitulah Beng Jit Nioh memainkan tongkatnya secara ganas, ia sudah nekat untuk mati bersama musuh. Dalam keadaan demikian, sebu Bok ia mau tak mau harus hati-hati meski kemenangan sudah pasti di pihak mereka. Itu dia Hong Tong Sem yang sudah datang kembali terdengar orang bersorak. Ketiga jago Hong Tong Pei ini adalah anak murid Hong Tong Pei yang katan ketiga, mereka tiga bersaudara, kakak tertua bernama Cetai, kedua bernama Cetai dan ketiga bernama Cegak. Guru mereka adalah Hong Tong Jiki, dua orang kosin Hong Tong Pei, yaitu tokoh terkenal Bong Tian Pi dan Lo Tian Hu. Kepandaian Cetai bertiga hanya di bawah sebu Bok ia dan Cukiu Bok dan di atas begundal mereka yang lain. Dahulu Bong Tian Pi dan Lo Tian Hu pernah dikalahkan oleh Hong Lei Moli dan Xiao Goh Kan Kun, bacalah pendekar latah, maka harapan mereka untuk menuntut balas terletak pada anak didik mereka, yakni ketiga saudara Cetai yang terkenal sebagai Hong Tong Sem Eng ini. Tak terduga pada suatu hari Hong Tong Sem Eng kebentrok dengan dua orang anak buah Hong Lei Moli, yaitu Tiong Xiao Hu dan istrinya Siang Kean Po Chu, kesudahannya Hong Tong Sem Eng mengalami kekalahan, maka sadarlah mereka sukar menuntut balas kepada Hong Lei Moli jika anak buahnya saja tak dapat menandinginya. Tak lama kemudian Hong Tong Sem Eng bertemu dengan sebu Bok ya, ketika mengetahui mereka bermaksud menuntut balas bagi sang guru, sebu Bok ya lantas mengikat sahabat dengan mereka. Karena kagum kepada kepandayan sebu Bok ya, pula ingin mendapatkan bantuannya, maka Hong Tong Sem Eng rela diperalat dan mengekor kepada sebu Bok ya. Sudah tentu orang macam Hong Tong Sem Eng tidak ditakuti oleh Beng Jit Nio, tapi yang menjadi pikirannya adalah Hong Tai Wee bila mana ketiga orang itu menjadikannya sebagai sasaran. Benar juga, ketika melihat Beng Jit Nio sudah kewalahan menghadapi sebu Bok ya dan Chu Kiu Bok, atas seruan Bok Yang Kian, segera Hong Tong Sem Eng hendak menerobos ke dalam kamar tahanan, namun mereka lantas dihadang oleh Piki dan Pit Po. Untuk menjaga gengsi, Hong Tong Sem Eng tidak sudi maju sekaligus, hanya Cegak saja sendirian hendak menjajal kepandayan kedua anak darah itu. Kepandayan Hong Tong Sem Eng belum termasuk kelas 1, tapi di atas jago kelas 2, jadi lebih liai daripada Piki dan Pit Po. Kedua budak cilik itu pun menyadari kelihayan musuh, seret, segera Pit Po mendahului menusuk dengan pedangnya. Cegak menggunakan senjata sepasang gelang baja, sekali kedua gelang itu mencakup, terang, seketika pedang Pit Po terjepit patah. Usia Piki lebih tua, kepandainya juga lebih tinggi daripada Pit Po. Namun permainan gelang Cegak itu merupakan kepandain khas Hong Tong Pei, bila senjata lawan terjepit, kalau tidak patah tentu terlepas dari cekalan. Karena itu biarpun Pit Po telah mengeluarkan segenap kepandainya, walau pedangnya tidak sampai terjepit patah atau terlepas, tapi berulang-ulang ia pun menghadapi bahaya. Tampaknya kedua budak cilik itu pasti akan dicelakai Cegak, pada saat genting itulah tiba-tiba terdengar orang menyindir, huh, beraninya cuma dengan kaum budak, tidak tahu malu. Begitu saja berani memakai julukan kesatria segala. Tiba-tiba pula Cegak merasa angin menyambar dari belakang, ia menjadi terkejut, sebelum dia melihat jelas siapa penyerangnya, tahu-tahu pundaknya terasa kesakitan, tulang pundaknya telah kena dicengkeram orang, lalu terangkat seperti anak ayam saja terus dihempaskan. Kiranya pendatang ini adalah sincapsikoh. Keruan Cetai terkejut, cepat ia membentak untuk menolong adiknya, perempuan siluman dari mana, berani kau mencelakai saudaraku? Berbareng sepasang senjata gelangnya terus menghantam. Aku saja tidak kau kenal, kenapa kau berani main gila di sini jengek capsikoh. Mendadak ia menubruk maju malah di bawah hantaman gelang lawan, dengan bertangan kosong ia menempur lawan yang bersenjata. Kepandayan Cetai jauh lebih tinggi daripada adiknya, sincapsikoh tidak berhasil mencengkeramnya, sebaliknya Cetai lantas memutar ke samping, sebuah gelangnya lantas menghantam tulang pundak sincapsikoh. Tapi lantas terdengar suara kreng yang nyaring, gelang itu kena diselentik sincapsikoh dan tergetar balik. Hampir Cetai tidak dapat memegangnya, gelang itu hampir terlepas dari cekalannya. Cepat ia mundur beberapa tindak sehingga batok kepala tidak sampai terbentur gelang sendiri. Kau mampu menahan seranganku, boleh juga kepandayanmu, lekas enyah saja kata sincapsikoh. Tapi Cetai ternyata tidak kapok, dengan gusar ia balas membentak, perempuan keparat, biar aku mengadu jiwa dengan kau. Dalam pada itu Cetai juga sudah menerjang tiba, dua bersaudara lantas mengerubut sincapsikoh dari kanan dan kiri, empat gelang mereka menghantam sekaligus. Aku sengaja mengampuni jiwamu, tapi kalian justru mencari mampus jengek sincapsikoh. Tau-tau sinar hijau berkelebat menembus bayangan gelang lawan. Kiranya sincapsikoh telah keluarkan senjatanya, yaitu pedang bambu hijau. Pedang buatan dari bambu sama saja dengan barang mainan anak kecil, sebaliknya senjata hongtong semeng adalah senjata istimewa, pedang atau golok buatan baja saja patah bila terjepit oleh gelang mereka, apalagi pedang bambu. Tapi sungguh aneh, kerubutan kedua bersaudara dengan dua pasang gelang itu ternyata tidak mampu menjepit pedang bambu sincapsikoh, sebaliknya mereka malah terserang hingga kelebakan. Terdengar suara mendering berulang-ulang, sekonyong-konyong sincapsikoh membentak, kena pedang bambu menotok ke depan dan menyabet ke belakang, cetai dan cetai terkena pedang bersama. Cetai merasa iganya kesemutan, cepat ia melompat mundur beberapa meter jauhnya dengan sempoyongan cetai lebih celaka lagi, bajunya terobek oleh pedang bambu sehingga kulit dagingnya kelihatan, untung hanya terkena sayatan pedang bambu, kalau pedang tajam mungkin tulang pun sudah tembus. Nah, katanya kalian hendak mengadu jiwa? Apakah perlu mengasuh dulu untuk nanti coba-coba lagi jengeksin capsikoh? Ia pun rada heran melihat cetai tidak sampai roboh meski hiatu tertusuk oleh pedangnya. Lalu ia tidak menghiraukan Hong Tong Sam Eng lagi, tapi terus masuk ke dalam penjara. Dengan girang-girang kejut Piki dan Pik Po menyambut kedatangan sincapsikoh. Bagaimana keadaan hontaiwi tanya capsikoh? Dia seperti keracunan, kini masih belum sadar, tutur Piki. Sebagai pelayan kesayangan Beng Jit Nio, sedikit banyak Piki juga paham ilmu menggunakan racun, maka keadaan hontaiwi itu dapat diketahuinya sebagai terkena racun, cuma dia tidak tahu bahwa orang yang meracuni hontaiwi justru adalah sincapsikoh. Baiklah, coba ku periksa dia, kata capsikoh. Capsikoh, kata Pik Po, harap engkau suka membantu majikan kami membereskan dulu kedua iblis itu. Akan tetapi sejak kemunculan sincapsikoh di situ, Beng Jit Nio anggap seperti tidak melihat dan tidak mendengar saja. Kini barulah dia menjengek, wah, Piau Chi yang baik, ku kira kau tidak perlu repot. Oh, Piau Moai yang baik, ucapanmu itu seakan-akan anggap aku sebagai orang luar saja, jawab sincapsikoh dengan tertawa. Hi, hi, biarpun kau rada sirik padaku, tapi aku tak dapat tinggal diam, betapapun kita kan masih saudaram isan. Sebuun Bokya dan Cukiu Bok juga sudah bersiap-siap ketika melihat Kong Tong Semeng dikalahkan oleh sincapsikoh. Tapi betapa cepat kerosincapsikoh menyerang tetap di luar dugaan mereka. Ketika masih bicara, sekonyong-konyong pedang bambu capsikoh berkelebat, tahu-tahu sudah menyambar ke muka sebuun Bokya. Lekas sebuun Bok mendungak sambil menggeser ke samping, sebelah tangannya lantas memotong pergelangan tangan lawan. Tapi dengan cepat luar biasa sincapsikoh sudah berganti tempat, pedang bambunya menusuk pula ke punggung Cukiu Bok. Metu sebuun Bokya hampir saja buta tertusuk pedang bambu lawan, keruan ia terperanjat. Sebaliknya Capsikoh juga terkejut ketika merasa muak oleh bawah nyir berbisa pukulan Hoa Hiyatu. Dalam pada itu Cukiu Bok lantas menghantam ke belakang ketika merasa angin menyambar ke punggungnya. Hawa dingin siulo imset keng membikin Capsikoh menggigil, tapi pedangnya tetap menyambar ke depan, terdengar suara bret, kain baju Cukiu Bok terkupas sebagian, sedangkan sin Capsikoh juga lantas melompat mundur dan kembali ke ambang pintu kamar penjara. Dua kali gebrakan cepat itu cukup bagi sin Capsikoh untuk mengukur ilmu Hoa Hiyatu dan siulo imset keng lawan yang memang luar biasa, untung mengalahkan kedua iblis itu, biarpun bergabung dengan Beng Jit Nioh juga diperlukan lebih daripada seratus jurus. Sin Capsikoh ingin lekas menemui Han Taiwi, maka ia berkata dengan tertawa kepada Beng Jit Nioh, Hiyao Moai, boleh kau melayani mereka ini, sementara ku kira mereka tak dapat mengapa-apakan kau, sebentar aku akan datang membantu kau lagi. Rupanya akibat dua kali serangan kilat sin Capsikoh tadi sehingga Sebum Bokya dan Cukiu Bok harus sibuk melayaninya, maka keadaan Beng Jit Nioh yang terdesak tadi untuk sementara dapat diamankan, bahkan sempat melancarkan serangan balasan pula. Dan di tengah tertawanya Sin Capsikoh lantas masuk ke kamar penjara itu untuk menjenguk Han Taiwi. Waktu itu tubuh Han Taiwi sudah mulai kaku dan dingin, PWeng memeluk rat-rat seng ayah seakan-akan khawatir ditinggalkan ayahnya bila mana pelukannya kendur. Hati PWeng juga cemas dan dingin, suara ribut pertempuran di luar sudah tak diperhatikan lagi. Tiba-tiba terasa seorang membelai rambutnya serta membisikinya dengan suara halus, nona Han, jangan khawatir, biar ku periksa ayahmu. Han PWeng seperti tersadar dari impian buruk, ia menungak dan melihat yang berdiri di hadapannya adalah seorang wanita setengah umur, berwajah welas asih dan berpakaian sederhana, walaupun sudah punya umur, tapi tidak menutupi kecantikannya. Maka dapat dibayangkan di waktu mudanya tentu seorang nona yang amat cantik molek. Untuk sejenak PWeng tercengang karena merasa pernah kenal wanita setengah umur ini, tanyanya dengan bingung, siapakah engkau? Sin Kapsikoh adalah piaw cimajikan kami, kata Piki. Beliau datang, maka urusan menjadi mudah diselesaikan dan dapat menolong ayahmu pula. Sin Kapsikoh memindahkan Hontaiwi dari pangkuan PWeng, katanya dengan gegetun kepada Piki, A.I., majikanmu juga terlalu kejam, menyiksanya sampai begini. Bahwasannya Beng Jit Nio pernah menyiksa Hontaiwi memang tidak keliru. Sebab itulah Piki dan Pikpo tidak dapat bicara apa-apa meski merasa tidak enak oleh ucapan Kapsikoh itu. Lalu Sin Kapsikoh mengeluarkan sebuah jarum emas dan mendadak menusuk ketai yang hiat di pelipis Hontaiwi. Apa yang kau lakukan teriak PWeng terkejut? Jangan khawatir, aku menggunakan ker penyembuhan tusuk jarum untuk melenyapkan racun dalam tubuh ayahmu, tutur Kapsikoh dengan tersenyum. Benar juga, hanya sebentar saja terdengar Hontaiwi bersuara perlahan, lalu membuka matanya perlahan-lahan. Kau sudah siuman ayah seru PWeng kegirangan. Tapi sesudah membuka matanya, sorot muka Hontaiwi lantas memancarkan sinari yang penuh rasa kejut dan gugup, dengan suara terputus-putus ia berkata, Cap! Kapsikoh, engkau, engkau yang... Tanda petik. Ayah, Cap Sikoh inilah yang menolong kau, selap PWeng. Dalam hati ia pun heran bahwa antara ayahnya dan Sin Capsikoh kiranya sudah kenal, mengapa ayah tidak pernah bercerita tentang wanita ini padaku. Tiba-tiba PWeng teringat kepada suatu kejadian di masa kecilnya, yaitu pada tahun dia dipertunangkan dengan Kok Siau Hong. Sesudah Kok Siau Hong pergi, hari ketiga datanglah seorang tamu perempuan yang hendak menemui ayahnya, tapi ayahnya tidak keluar melainkan ibunya yang melayani sang tamu. Waktu itu PWeng baru berumur lima tahun, mendengar ada tamu perempuan yang cantik, ia lantas ikut keluar dan mendekati tamu dengan mesanya. Tapi ibunya seperti tidak senang dia mendekati tetamunya. Sebaliknya sang tamu amat suka kepadanya, malah waktu tamu pergi PWeng diberi mainan burung jamrut yang sangat indah. Dalam ingatan PWeng, ibunya adalah seorang yang halus budi dan ramah tamah, tak terduga sesudah tamunya pergi, mendadak mainan burung jamrut itu terus direbut oleh ibunya dan dibanting hancur disertai omelan, anak kecil, tidak tahu aturan. Barang perempuan itu tidak boleh diterima. Selama beberapa hari berturut-turut wajah sang ibu selalu cemberut, PWeng sendiri juga bingung dan takut. Suatu malam ibunya telah merangkulnya erat-erat dan menciumnya. Ibu jangan marah lagi, lain kali aku takkan menerima barang pemberian orang, tapi ibu tidak pernah mengatakan hal demikian sebelum ini, kata PWeng dengan manja. Ya, ibu yang salah, bukan ibu marah padamu, yang dimarahi ibu adalah perempuan itu, kata ibunya. PWeng menjadi heran dan ingin tahu. Ia coba bertanya, bukankah perempuan itu kelihatan sangat ramah, mengapa ibu benci padanya? Kau masih kecil, ku ceritakan juga kau tak paham. Kelak bilakah sudah besar tentu ibu akan bercerita padamu, demikian jawab sang ibu. Akan tetapi sebelum PWeng besar, pada tahun berikutnya ibunya lantas meninggal dunia dan tidak sempat bercerita apa-apa lagi padanya. Teringat kepada kejadian lampau itu, PWeng mengamat amati sincapsikoh di hadapannya ini, pada tubuh wanita itu samar-samar diketemukan bayangan wanita cantik di masa lalu itu, makin dipandang makin mirip rasanya. Ya, tentu dia inilah wanita yang membuat ibu murung itu. Apakah dia wanita jahat? Tapi dia sekarang adalah penolong ayah. Dan mengapa ayah seperti rada-rada takut padanya demikian pikir PWeng dengan bingung. Ketika mendadak nampak sincapsikoh, Han Taiwi juga bingung, sejenak kemudian baru berkata, engkau-engkau yang menyelamatkan. Jiwaku? Taiwi, Jawab capsikoh dengan menghela nafas, aku tahu kau masih menyaksikan kejadian itu, kau mengira aku yang melakukannya bukan? Kini kau sendiri mengalami lagi, tentu kau sudah paham siapakah sebenarnya yang berbuat bukan? Kau maksudkan piyaw moaimu yang menaruh racunnya. Han Taiwi menegas. Ucapan ini membuat pikki, pikpo dan hon PWeng terkejut, lebih-lebih PWeng yang pernah mendengar dari ayahnya bahwa ibunya meninggal karena diracun orang. Beng Jitmio yang menaruh racun, siapakah yang diracun, apakah dia itulah pembunuh ibuku demikian pikirnya. Benar juga lantas terdengar sincapsikoh berkata, aku pun tidak berani menuduh dia dengan pasti. Kupikir orang yang meracuni kau. Sekarang ini besar kemungkinan adalah orang yang meracuni istrimu dahulu itu, nyata yang dia tuduh bukan lain daripada Beng Jitmio. Semula hon PWeng juga mencurigai Beng Jitmio sebagai pembunuh ibunya dengan racun itu, tapi kemudian setelah dia berhubungan dan bicara langsung dengan Beng Jitmio, ia merasa wanita cantik itu sangat simpatik dan selalu membela ayahnya, maka rasa curiganya menjadi goyah pula. Tapi kini setelah mendengar ucapan sincapsikoh, tanpa terasa ia menjadi curiga lagi. PWeng tidak tahu bahwa sincapsikoh telah mengatur tipu musliatnya secara licin, dengan kera halus sincapsikoh justru ingin membuat hon taiwi dan hon PWeng berpikir bahwa Beng Jitmio yang menaruh racun dalam arak dan kemudian menyuruh hai giok kun mengantar arak kepadanya. Menurut jalan pikiran sincapsikoh, tentu Beng Jitmio akan membunuh hai giok kun setelah mengetahui hon taiwi keracunan, sebab giok kun pasti akan dituduh sebagai pelayan yang sengaja diselundupkan ke tempatnya oleh sincapsikoh. Diluar dugaan giok kun telah diselamatkan oleh sebentuk cincin pemberian sin leong sing. Begitulah pikiran hon taiwi menjadi kusut, katanya kemudian, aku menjadi bingung mengenai persoalan ini. Ai, semoga kejadian ini akhirnya akan menjadi terang duduknya perkara, tapi sekarang aku tidak sanggup mengusutnya lebih jauh. Hektometer, ku tahu hatimu masih tetap condong kepada piaw moaiku, jengek capsikoh. Tapi menghadapi musuh tangguh sekarang memang juga betul kalau kau tidak dapat banyak berpikir. Bolehlah kau mengasuh sebentar, bisa jadi nanti diperlukan bantuanmu. Bagaimanapun Beng Jitmio adalah piaw moaiku, aku harus keluar sana buat membantu dia. Pengah sincapsikoh bicara dengan hon taiwi di dalam kamar tahanan itu, di luar sana Beng Jitmio sedang bertempur mati-matian melawan pengerubutnya. Beng Jitmio cukup kenal watak capsikoh yang culas dan keji, sejak sincapsikoh masuk ke dalam kamar penjara, hati Beng Jitmio menjadi tidak tenteram karena tidak tahu dengan care apa saingannya itu akan mengerjai hon taiwi dan putrinya. Dengan satu lawan dua, memangnya Beng Jitmio sudah terdesak di bawah angin, kini pikirannya terpencar pula, tentu saja dia lebih payah menghadapi serangan musuh. Sebun bok ya dan cukiu bok juga rada khawatir melihat kedatangan sincapsikoh, mereka hanya tahu capsikoh adalah piaw ci atau kakak misan Beng Jitmio, tapi tidak mengetahui bahwa di antara kedua saudara misan itu mempunyai sengketa. Kalau dua lawan dua jelas mereka tidak sanggup menang. Karena itu mereka harus mengalahkan Beng Jitmio sebelum sincapsikoh keluar lagi, andaikan tak dapat membinasakan Beng Jitmio juga mesti merobohkannya dengan luka parah. Karena itu mereka lantas menyerang semakin gencar, wajah Beng Jitmio juga mulai pucat, tiba-tiba ia muntahkan darah segar. Perempuan busuk ini sudah terluka dalam seru cu kiu bok girang. Tanpa ampun ia terus melancarkan pukulan siulo imset keng yang hebat, pikirnya sekaligus membinasakan lawannya. Tak terduga pukulannya ini tidak saja tak mengenai sasarannya, bahkan tongkat Beng Jitmio juga tak dapat dibikin terpental, Terdengarlah suara belang yang keras, tangan cu kiu bok beradu dengan tongkat Beng Jitmio. Tangan cu kiu bok berdarah dan tergetar mundur tiga tindak, ia merasa tenaga tongkat lawan itu luar biasa dasyatnya, jauh lebih kuat daripada gebrakan mula-mula tadi. Dalam keadaan terdesak rupanya Beng Jitmio menjadi nekat, ia telah mengeluarkan sejenis luakang dari golongan siapai yang aneh, yaitu Tian Mo Ketekeng. Suatu ilmu yang merusak tubuh sendiri untuk menimbulkan tenaga yang berlipat ganda, cuma saja tenaga yang timbul ini tak bisa tahan lama, bahkan sesudah itu ia sendiri akan mengalami cedera yang berat. Menurut jalan pikiran Beng Jitmio, daripada dilukai oleh musuh dan akhirnya kalah, lebih baik menggunakan ilmu dasyat ini untuk mengalahkan musuh atau hancur bersama musuh, dengan begitu ia pun tidak perlu dibantu lagi oleh sincapsikoh. Tak terduga hasilnya tidaklah seperti yang diharapkan Beng Jitmio, kedua iblis itu mula-mula memang sangat terkejut dan terdesak mundur oleh serangan Beng Jitmio yang hebat itu, tapi hanya sebentar saja kembali mereka berada di atas angin pula. Maklumlah, kekuatan kedua iblis itu masing-masing cukup menandingi Beng Jitmio, biarpun tenaga dalam Beng Jitmio mendadak bertambah berlipat, hal ini toh baru sama kuat saja dengan tenaga kedua lawannya. Apalagi tenaga yang timbul mendadak itu tak bisa tahan lama, setiap kali main hantam, setiap kali pula tenaganya akan surut satu bagian. Begitulah Beng Jitmio menjadi tambah payah, selagi dia merasa menyesal atas tindakannya yang semburno itu, tiba-tiba terdengar suara sincapsikoh berkata dengan tertawa, Iyaw Moai, kau kan tahu aku tidak mungkin berpeluk tangan, kenapa kau mesti menyiksa diri begitu? Syukur kedatanganku tidaklah terlalu terlambat. Habis berkata, tahu-tahu orangnya juga sudah menerjang tiba, pedang bambu hijau berkelebat, kontan ia menusuk sebum bokya. Sebum bokya sudah merasa lihainya pedang bambu itu, kini dia sudah siap, cepat sebelah tangannya meraih, menyusul lantas menghantam dengan pukulan hoa hiatu. Namun gerak pedang capsikoh sudah menyambar ke arah Cukiu bok. Sebelumnya Cukiu bok juga sudah siaga, cepat tubuhnya mendek ke bawah, kedua telapak tangannya terus menyodok ke depan, kekuatan siulo imset yang dikerahkan seluruhnya, seketika hawa dingin berjangkit menggigilkan orang. Terdengarlah suara red yang perlahan, ikat pinggang Cukiu bok tertabas putus oleh pedang bambu Sin Capsikoh, tapi Sin Capsikoh juga tidak berani meneruskan serangannya, secepat kilat ia pun mengelak ke samping dan ganti arah untuk menyerang sebum bokya. Rupanya Capsikoh cukup kenal kelihayan ilmu berbisa kedua iblis tua itu, ia tidak berani mengorbankan tenaga murni sendiri untuk mengadu kekuatan dengan pukulan berbisa lawan, maka sedikit mendapat keuntungan segera ia menarik diri. Tapi Beng Jit Mio yang telah merusak kekuatan sendiri dengan ilmu Tian Mo Keteh Kang tadi, keadaannya sudah rada payah, ia tidak sanggup menahan serangan hawa dingin yang meresap tulang itu, tanpa terasa ia menggigil dan bersin. Cuma saja tenaga yang timbul dari Tian Mo Keteh Kang itu belum lenyap seluruhnya. Maka ia lantas mulai menyerang pula. Dengan kekuatan dua lawan dua, betapapun mereka lebih hunggul daripada kedua iblis itu. Sin Capsikoh terus main serang dengan menggeser ke sana dan meluncur ke sini, pedang bambu sebentar menabas ke kanan dan lain saat menusuk ke kiri, sekali bergerak segera berpindah tempat lagi, baru maju mendadak mundur pula. Hanya sekejap saja sudah belasan kali Capsikoh melancarkan serangan kepada kedua lawannya. Ginkang Cukiu bok lebih rendah daripada sebun bok ya, maka beberapa kali dia hampir termakan oleh pedang bambu Sin Capsikoh. Tampaknya Sin Capsikoh dan Beng Jit Mio dalam waktu singkat akan dapat mengalahkan lawan-lawannya, tiba-tiba Hong Tong Semeng beramai-ramai menerjang maju. Dengan mendengus Cetai berkata, perempuan busuk, tadi kami kena diselomoti olehmu, memangnya kau kira kami juri padamu. Ini, rasakan pula gelang kami. Ketiga saudara si C itu sebenarnya meyakinkan permainan gelang baja secara gabungan, tenaga mereka bertiga cukup menandingi tokoh kelas satu. Tapi secara sendiri-sendiri tadi mereka telah dihajar oleh Sin Capsikoh, tentu saja mereka sangat penasaran, maka sekarang mereka serentak maju bersama untuk menuntut balas. Sudah tentu Capsikoh tidak tahu akan keistimewaan mereka yang men kerubut itu, segera ia balas mendamprat dan mengejek. Cetai menjadi gusar, kedua gelangnya bergerak, ia mendahului menubruk maju, gelang baja terus menjerat pedang bambu lawan. Tanpa menghiraukan gerakan senjata musuh, Sin Capsikoh tetap menusuk dengan pedangnya sambil membentak. Besi tua macam begini bisa berbuat apa padaku? Belum lenyap suaranya, serentak dua pasang gelang baja Cetai dan Cegak ikut menghantam dari kanan dan kiri. Gabungan tiga pasang gelang baja memang lain daripada yang lain, apalagi gelang mereka khusus digunakan untuk menjerat dan menggaet senjata lawan. Kini sekaligus enam buah gelang berputar melulu di depan Sin Capsikoh sehingga berwujud suatu jaringan pertahanan yang kuat, tak peduli kemana arah menyambarnya pedang bambu Capsikoh, selalu dia menghadapi jeratan gelang lawan dan beberapa kali hampir terebut dan terlepas dari cekalan. Menghadapi pertahanan ketiga lawannya yang rapat itu, betapapun Sin Capsikoh rada terkesiap juga. Ia tidak berani memandang enteng lawan-lawannya lagi, ia terus main putar saja kian kemari dengan kegesitan dan kecepatan gingkangnya. Dengan kera bertempur Sin Capsikoh itu, berulang-ulang Hong Tong Sam yang menghadapi serangan bahaya, diam dan mereka mengerutu dan jari. Namun begitu Sin Capsikoh juga tidak sanggup membobol pertahanan mereka yang rapat itu, dengan sendirinya pula dia tidak sempat membantu Beng Jip Niu. Maka keadaan sekarang berubah menjadi Beng Jip Niu sendiri menghadapi kedua iblis, sedangkan Tian Mo Keteh Kang yang dia keluarkan tadi sudah mulai lenyap kekuatannya, lambat laun dia mulai payah. Untungnya Sebon Bok Yad dan Cukiu Bok terkadang harus memberi bantuan pula kepada Hong Tong Sam yang bila mana melihat mereka terdesak, dengan demikian barulah Beng Jip Niu ada kesempatan untuk bernapas. Tapi keadaan Beng Jip Niu yang payah juga sudah dilihat oleh kedua iblis tua itu, mereka tahu bila mana Beng Jip Niu dapat dirobohkan, maka selanjutnya dengan mereka berlima melawan Sin Capsikoh tentu akan mudah mencapai kemenangan total. Beng Jip Niu masih terus bertahan sekuatnya meski air darah tampak mengalir keluar dari mulutnya, namun Jip Niu sudah tidak pikirkan lagi mati hidupnya sehingga keadaan payahnya itu tak terasakan olehnya. Sebaliknya Sin Capsikoh menjadi terkejut melihat keadaan Seng Piao Mo Ai, diam-diam ia menyesal tidak memberi bantuan sejak tadi-tadi. Rupanya Sin Capsikoh sengaja tinggal lebih lama di dalam kamar penjara dan tidak lantas memberi bantuan kepada Beng Jip Niu dengan tujuan memaksa Seng Piao Mo Ai mengeluarkan Tian Mo Keteh Kang untuk melawan musuh-musuh tangguh itu. Apabila tenaga murni Beng Jip Niu sudah banyak terkuras lantaran menggunakan Tian Mo Keteh Kang, maka selanjutnya tentu akan sukar berlomba dengan dia. Di luar perhitungannya, kini kekuatan Tian Mo Keteh Kang yang dikeluarkan lieng Jip Niu sudah mulai surut, tampaknya akan segera direbohkan oleh kedua iblis tua itu, sedangkan dia sendiri belum mampu mengalahkan Hong Tong Sem Eng, jadi mau untung berbalik menjadi buntung. Kini harapan Sin Capsikoh terpaksa hanya dipercayakan kepada Hong Taiwi, pikirnya, dengan lewekang Hong Taiwi yang tinggi, kini tenaganya sudah dapat pulih beberapa bagian. Hanya saja dikuatirkan ia tidak tahan lama kecuali dalam sekali dua gebrakan dapat mengalahkan salah seorang musuh kuat ini, kalau tidak, mungkin hari ini sukar terhindar dari malapetaka, kiranya caranya dia menusuk Hong Taiwi dengan jarum untuk memunahkan racun sebenarnya juga tersembunyi suatu keri yang keji bagi kepentingannya. Saat itu Hong Taiwi sedang duduk bersilah untuk mengumpulkan tenaga, ia merasa hawa murni di dalam tubuh dapat dikerahkan dan mengalir merata di seluruh tubuhnya, ia tahu tenaganya sudah pulih tujuh-delapan bagian, maka dalam hati ia sangat girang dan percaya Sin Capsikoh benar-benar menolongnya dengan maksud baik. Mendadak ia melompat bangun dan berkata kepada Pwe Eng, anak Eng, marilah kita pergi. Nona Hon, pedangku ini boleh kau gunakan, Piki menambahkan. Segera Pwe Eng terima pedang pemberian itu dan mengikut di belakang ayahnya keluar kamar tahanan itu. Melihat Hong Taiwi berjalan keluar dengan gagah, Cuki Wubok terperanjat, cepat ia menggantikan Hong Tong Sam Eng menghadapi Sin Capsikoh, katanya, kalian lekas mencegat dan membekuk situasi Hon itu. Agaknya musuh yang paling dipantang olehnya adalah Hong Taiwi dan bukan Sin Capsikoh. Ia tidak tahu kekuatan Hong Taiwi sudah pulih seluruhnya atau belum, maka menyuruh Hong Tong Sam Eng yang menjajaki lebih dulu. Sebaliknya Hong Tong Sam Eng juga merasa syukur ada kawan mau menggantikan mereka dalam keadaan terdesak oleh Sin Capsikoh. Mereka mengira gampang menghadapi Hon Taiwi yang baru saja terluka parah, maka seruan Cuki Wubok itu dianggap mereka sebagai bermaksud baik. Hon Taiwi terkurung sekian lamanya dan baru sekarang dapat melihat langit pula, di dalam hati sudah tentu terpendam rasa gemas Veng belum terlampiaskan. Kini melihat Hong Tong Sam Eng menerjang ke arahnya, dengan gusar segera ia membentak. Kawanan tikus juga berani padaku berbareng ia terus menghantam. Bentakan menggeledek itu membuat anak telinga semua orang seakan-akan pekak. Cetai yang pertama-tama berhadapan dengan Hon Taiwi, dia menjadi terkejut dan tergentak mundur. Namun dengan cepat luar biasa hantaman Hon Taiwi tadi sudah tiba. Lekas Cetai angkat ke lalangnya untuk menangkis, terang, tangan Cetai sendiri kesakitan, gelang terlepas dari cekalan. Menyusul Hon Taiwi lantas memutar ke samping, kini Cetai yang dihadapi dan tepat sepasang gelang lawan kena dipegangnya terus dibenturkan. Keadaan Cetai terlebih parah daripada kakaknya, untuk menahan getaran kedua gelangnya yang mungkin balik membentur batok kepalanya, maka sekuatnya ia pegang senjatanya itu, tapi disinilah celakanya, krak-krak, tulang, kedua pergelangan tangannya seketika patah, kedua gelangnya juga kena direbut oleh Hon Taiwi yang terus disambitkan ke arah Sebun Bokya. Dengan sedikit mengegos, sebelah tangan Sebun Bokya lantas memotong ke tepian gelang pertama yang menyambar tiba itu, ser. Gelang itu menyerempet lewat dan berputar miring balik, dengan tepat gelang kedua yang menyusul tiba itu terbentur jatuh. Penaga yang digunakan Sebun Bokya sangat tepat dan kuat, tapi tidak urung tangan terasa sakit juga. Nyata ia tidak mampu mematahkan seluruh kekuatan Hon Taiwi itu, diam-diam ia terkejut. Padahal dia telah menotok Hon Taiwi dengan ilmu Tiam Hiat yang khas, belum tiba waktunya ternyata Hon Taiwi sudah mampu melepaskan diri. Dari tenaga sambitan gelang tadi, tampaknya tidak saja luka dalamnya sudah sembuh, bahkan kekuatannya juga sudah pulih. Sementara itu tenaga yang timbul dari Tianmoke Tehkeng yang dikeluarkan oleh Beng Jit Nioh sudah lemah, dia sedang payah didesak oleh Sebun Bokya. Untunglah Hon Taiwi telah menyambitkan kedua gelang tadi sehingga Sebun Bokya terpaksa harus menangkisnya. Kesempatan itu tentu saja sangat meringankan Beng Jit Nioh, serunya dengan girang, kau sudah baik, Taiwi? Bagus sekali. Hektometer, bagus, ya, memang bagus. Sekarang terkabul bukan keinginanmu. Tiaw Mo'aiku yang baik. Jika sebelumnya mengetahui kau sayang kepada Taiwi, rasanya aku pun tidak perlu datang lagi ke sini demikian sin Capsikoh menjengek. Apa arti ucapanmu ini seru Beng Jit Nioh, bagus. Tidak berarti apa-apa, kalau kau tidak sayang padanya masakah kau berseru bagus segala ujar Capsikoh. Dalam pada itu Sebun Bokya telah ambil keputusan harus menangkap Beng Jit Nioh untuk dijadikan Sandra bila mana pihaknya tidak mau mati konyol. Segera ia melancarkan serangan pula kepada Beng Jit Nioh. Karena itu Beng Jit Nioh tidak sempat bertengkar lagi dengan Seng Piao Chi dan terpaksa melayani serangan Sebun Bokya dengan segenap tenaga. Kata-kata sin Capsikoh yang mempunyai arti terbalik itu seketika tak dapat ditangkap oleh Beng Jit Nioh, tapi bagi Han Taiwi sudah tentu dipahaminya. Maksud Capsikoh adalah menuduh Beng Jit Nioh berpura-pura cinta kepada Han Taiwi, tapi justru sengaja meracuninya dan kini bersikap seakan-akan tidak tahu hal itu. Akan tetapi Han Taiwi sendiri dapat melihat dengan jelas bahwa sambutan Beng Jit Nioh yang spontan dengan rasa kejut-kejut girang itu sekali-kali tak bisa dibuat-buat. Bagi Han Taiwi sukar untuk percaya Beng Jit Nioh. Yang meracuninya, hanya saja Hai Giyokun yang mengantar arak itu memang suruhan Beng Jit Nioh, sedangkan yang menolongnya menawarkan racun juga betul adalah sin Capsikoh, lalu kira bagaimana dia harus menarik kesimpulan? Lapat-lapat Han Taiwi merasa ada sesuatu yang tidak betul, cuma sukar untuk dikatakannya. Karena itu pikirannya jadi bimbang. Waktu Han Taiwi mengalahkan Cetai dan Cetai tadi, di sebelah sana Han Pweeng juga sudah mencari tanding kepada Cegak. Kepandaian Han Pweeng tidak lebih lemah daripada Cegak, apalagi melihat kedua kakaknya sudah kecundang, keruan Cegak menjadi gugup sehingga kena ditusuk oleh pedang Pweeng. Untung serangan Han Pweeng itu, bukan tipu mematikan, namun begitu pundaknya juga sudah terluka dan darah bercucuran, cepat ia melompat mundur. Maka berserulah Cetai, sebun Sian Sing, kepandaian kami bertiga saudara tidak becus dan tidak mampu membantu apa-apa padamu, kami tidak punya muka buat menancapkan kaki lagi di sini, kami mohon diri saja habis berkata, bersama Cegak mereka memayang bangun Cetai yang terluka paling parah, lalu melangkah pergi tanpa menoleh pula. Pweeng lantas mendekati ayahnya dan bertanya, engkau tidak apa-apa, ayah. Marilah kita juga pergi saja. Tak apa, sebentar lagi, kata Hontaiwi sambil maju ke sana, lalu berkata pula, Cukiu Bok, pukulan harus dibayar pukulan, hari ini aku ingin minta kembali modal padamu, rentainya akan ku tagih lain hari. Baik, kalian boleh main bergiliran atau mau maju sekaligus juga boleh, ejek Cukiu Bok. Kau membual apa bentaksin Capsikoh dengan gusar, kontan pedangnya terus menusuk. Silakan mundur saja, Capsikoh, anak eng juga tidak perlu maju, biar aku saja yang membuat perhitungan dengan dia. Seru Hontaiwi, sebelah tangannya lantas bergerak setengah lingkaran, tangan yang lain segera menghantam. Cukiu Bok dan Hontaiwi sudah pernah bertempur beberapa kali dan sama-sama pernah kecundang, maka kedua pihak cukup kenal betapa hebat kepandayan masing-masing. Bicara tentang tenaga dalam adalah Hontaiwi lebih kuat, tapi ilmu berbisa yang diakinkan Cukiu Bok juga tidak dapat dipunahkan oleh Hontaiwi. Maka dalam pertempuran sekarang ini kedua pihak tetap berbuat seperti kejadian lampau, sama-sama menggunakan kemahiran sendiri untuk menggempur kelemahan lawan. Mestinya Cukiu Bok tidak berani mengadu tenaga pukulan dengan Hontaiwi, tapi kini melihat keadaan Hontaiwi yang pucat kurus, ia menduga biarpun tenaganya sudah pulih, tentu juga jauh berkurang daripada masa sebelum terluka parah. Maka ia lantas menggunakan tenaga Siulo Im Set Ceng untuk menyambut pukulan Kim Kong Chi yang lawan. Belang, kedua telapak tangan beradu dan mengeluarkan suara gemuruh, tubuh Hontaiwi tergeliat, air mukanya bersemuh hijau sekilas. Sebaliknya Cukiu Bok tidak sanggup menguasai dirinya dan tergetar mundur enam atau tujuh tindak dan memuntahkan darah segar. Tenaga Hontaiwi memang belum pulih seluruhnya, tapi sedikitnya sudah ada tujuh atau delapan bagian yang pulih, sedangkan Cukiu Bok habis bertempur dengan Sin Capsikoh dan Beng Jit Nio, tenaganya sudah banyak berkurang, hawa murninya telah terganggu, kekuatan Siulo Im Set Ceng tentu saja tidak dapat dikerahkan sepenuhnya. Apalagi Hontaiwi sudah pernah merasakan pukulan Siulo Im Set Ceng dan menderita keracunan selama bertahun-tahun, kini dalam tubuhnya dengan sendirinya timbul daya tahan yang kuat. Dengan demikian maka Cukiu Bok menjadi lebih banyak ruginya. Melihat ayahnya dapat menggempur mundur lawannya, tapi air mukanya menjadi pucat luar biasa, PWE menjadi girang dan khawatir, serunya, ayah, musuh yang kalah tidak perlu dikejar lagi, marilah pergi saja. Tapi musuh yang belum kalah masih ada satu lagi di sini ujar Hontaiwi sambil menggeser ke samping Beng Jit Nio, terus menghantam ke arah sebum Bokya. Tadi kalian berdua mengerubut aku sendirian, kini aku pun tidak mau bicara peraturan lagi dengan kau, kata Beng Jit Nio sambil langkat tongkatnya menghantam, sekaligus ia incar enam tempat hiatu di tubuh sebum Bokya. Sebum Bokya cukup kenal kelihayan Hontaiwi, maka ia tutup bagian hiatu yang diincar dan tidak menghiraukan serangan tongkat Beng Jit Nio, melainkan mencurahkan segenap tenaganya untuk melayani Hontaiwi. Tak terduga mendadak Beng Jit Nio mengubah totokan tongkatnya menjadi hantaman, liong tau ko aiteng, tongkat bergaran kepala naga, terus menghantam sekuatnya. Penaga sebum Bokya memang lebih kuat daripada cukiu Bok, tapi mana sanggup menahan serangan dua jago kelas satu sekaligus, terdengarlah suara krak, tulang iga sebum Bokya patah dua potong oleh hantaman tongkat Beng Jit Nio, menyusul tubuhnya terpukul oleh tenaga sakti Hontaiwi, kontan sebum Bokya terlempar ke atas. Hebat juga iblis tua itu, sekali berjumpalitan di udara, dalam keadaan terlukap parah sebum Bokya ternyata masih sanggup menggunakan ginkangnya untuk melintasi padar tembok dan melarikan diri. Beng Jit Nio dapat menyelamatkan diri dari ancaman kedua musuh tangguh, pula melihat Hontaiwi juga sudah selamat, bahkan ilmu silatnya sudah pulih, saking girang dan terharunya nafasnya menjadi terengah-engah, katanya kemudian, Taiwi, syukurlah kita masih dapat berjumpa pula, aku-aku masih ingin bicara dengan kau. Benar, kau harus memberi penjelasan padanya, aku tidak ingin merintangi kalian, baik aku pergi saja, kata Sin Capsikoh. Beng Jit Nio memang bermaksud menjelaskan duduknya perkara kepada Hontaiwi agar dirinya terhindar dari tuduhan meracuni. Tapi kena didahului ucapan Capsikoh itu sehingga berbalik dia seperti orang yang bersalah dan perlu menjelaskan. Keruan Beng Jit Nio naik darah, bentaknya, Sin Ye Uih, tunggu dulu, tidak boleh kau pergi datang sesukamu Ye Uih adalah nama kecil Sin Capsikoh. Aku toh tidak ingin menjelaskan apa-apa kepada dia, kenapa aku tidak boleh pergi sahut Capsikoh dengan tertawa dingin. Entah mengapa, menghadapi kedua wanita itu tiba-tiba timbul rasa seram dalam hati Han Pweeng, segera ia pun berkata, Ayah, lebih baik kita saja yang pergi dari sini. Serentak Hontaiwi tersadar juga, ia pikir kejadian di masa lalu adalah seperti impian belaka, buat apa dikenangkan kembali dan buat apa mesti mencari penyakit lagi dengan kedua perempuan ini, rasanya juga berdosa terhadap Ibu Pweeng. Karena pikiran ini, dengan tegas Hontaiwi berkata, Jit Niu, aku pun merasa tiada sesuatu yang perlu dibicarakan. Terima kasih atas segala pelayananmu, habis berkata, tanpa menoleh ia terus melangkah pergi bersama putrinya. Sungguh menyesal dan mendongkol pula Beng Jit Niu. Dia menyesal karena kejadian ini memang dirinya yang bersalah, yakni dengan bersekongkol bersama Sebun Bokya dan Cukiu Bok sehingga Hontaiwi tertawan dan dikurung sekian lamanya, maka tidak dapat menyalahkan Hontaiwi bila mana dia benci padanya. Sedangkan yang membuatnya mendongkol adalah karena olok-olok Sin Capsikoh tadi sehingga Hontaiwi sama sekali tidak mau mendengar penjelasannya dan tinggal pergi begitu saja. Dalam pada itu terdengar Sin Capsikoh berkata pula dengan tertawa, Iyau mo'aiku yang baik, sekarang aku boleh pergi bukan? Saking gusarnya sampai Beng Jit Niu mau hampir kelengar. Lekas Piki dan Pikpo memuruh maju untuk memegangi sang majikan. Capsikoh, kata Piki dengan penasaran, atas bantuanmu tadi kami harus berterima kasih padamu, tapi tidaklah pantas kau membuat marah majikan kami sedemikian rupa. Baiklah, lantas kalian majikan dan kaum budaknya mau apa, hendak menahan aku di sini jengek Capsikoh. Wajah Beng Jit Niu putih menghijau saking gusarnya, teriakannya, Sin Ye Uih, kejam amat kau. Hutang ini pasti akan ku perhitungkan dengan kau. Piaw mo'aiku yang baik, hendaklah kau menghemat sedikit tenagamu, jawab Capsikoh dengan tertawa. Untuk membuat perhitungan dengan aku sedikitnya kau perlu tunggu tiga tahun lagi. Baik atau jelek toh aku adalah Piaw Cimu, aku tidak ingin memusuhi kau. Sesudah Beng Jit Niu merusak tubuh sendiri dengan Tian Mo Keteh Kang, memang benar seperti ucapan Sin Capsikoh itu, untuk bisa memulihkan tenaganya paling sedikit diperlukan tiga tahun, atau dengan lain perkataan, dalam tiga tahun ini Beng Jit Niu pasti bukan tandingan Sin Capsikoh. Begitulah Sin Capsikoh lantas melangkah pergi, yang tertinggal hanya suara tertawanya saja. Sambil bersandar pada pikpo, Beng Jit Niu mengantar menghilangnya bayangan Sin Capsikoh dikejauhan dengan pikiran bimbang dan kusut, entah suka entah duka, entah senang entah denem. Orang yang dicintainya sudah pergi, yang dia benci juga sudah pergi. Dia bergerang bagi kehidupan kembali hantaiwi, tapi orang yang dia sukai ternyata meninggalkan dia dalam keadaan tidak mau mengerti akan perasaannya. Sesudah meninggalkan rumah Beng Jit Niu itu, pikiran hantaiwi sendiri juga bimbang dan hampa. Tak tersangka olehnya bahwa kejadian itu akan berakhir dengan demikian dan meninggalkan tidak sedikit tanda tanya dalam benaknya. Dia tidak ingin mengusut lagi siapakah gerangan yang meracuninya, tapi kini dia menghadapi keluarga hancur dan rumah musnah, selain anak perempuannya sudah tiada punya sanak keluarga lain lagi, lalu dia akan pergi kemana dan bernaung di mana. Sungguh tidak nyana nama baiknya selama ini menjelang hari tua ternyata mengalami pukulan seberat ini, mau tak mau timbul perasaan hampa dan menyesal hantaiwi. Ayah, airmu kamu tampaknya kurang sehat, bagaimana keadaanmu tanya PWN dengan khawatir. Tidak apa-apa, kau jangan khawatir. Mungkin karena kita berhasil menyelamatkan diri dan aku terlalu girang, jawab taiwi dengan tersenyum. Aku malah ingin tanya sesuatu padamu, yaitu beberapa hari sebelum kejadian ini ku dengar orang Mongol telah menyerbu ke sini, apakah kau mengetahui berita keadaan Lok Yang? Anak pun tidak tahu jelas karena tidak masuk ke kota, jawab PWN. Cuma sepanjang jalan memang banyak menemui kaum pengungsi, katanya musuh sudah hampir sampai di Lok Yang. Tetangga kita Paman Ong yang kujumpai juga mengatakan pasukan Mongol sudah dekat, kini sudah lewat delapan hari, mungkin sekali tartar Mongol sudah menduduki kota. Dan bagaimana dengan Xiao Hong, di mana dia sekarang tiba-tiba taiwi bertanya. Aku-aku pun tidak tahu, jawab PWN dengan ragu-ragu. Sesungguhnya memang demikian halnya. Mengapa kau malah tidak tahu? Tanya taiwi pula dengan heran. Kembali PWN melihat wajah ayahnya yang pucat, ia pikir persoalan dirinya lebih baik tetap dirahasiakan dahulu, maka jawabnya, katanya dia hendak mencari Lok Cucu di Lok Yang, apakah kini masih di sana aku pun tidak tahu lagi. Aku percaya jiwa Xiao Hong pasti seperti ayahnya, bila mana keadaan Lok Yang dalam keadaan gawat, tentu tidak akan berjuang bersama orang-orang Kepang. Sampai di sini terasalah darah bergelora dalam rongga dadanya, dibandingkan kepentingan negara dan bangsa, apa artinya urusan pribadi? Seketika darah pahlawannya bergejolak dengan bersemangat ia. Lantas berkata dengan tegas, anak Eng, marilah kita pergi mencari Xiao Hong. Keruan PWN terkejut, serunya, ayah, keadaanmu perlu mengasor dulu. Memangnya kau khawatir ayahmu sudah tua dan tidak sanggup menggempur tartar mengol lagi? Biarpun Lok Yang sudah terkepung musuh juga ayahmu akan menyerbu ke sana, sekalipun harus mengorbankan jiwaku yang sudah lapuk ini kata Hong Taiwi. Ia tidak tahu bahwa tujuan Hong PWN justru tidak ingin ayahnya bertemu dengan Kok Xiao Hong. Selain itu sesungguhnya PWN juga menguatirkan kesehatan seng ayah yang jelas terganggu itu. Tiba-tiba air muka Hong Taiwi yang tadinya pucat itu berubah menjadi merah, malahan kelihatan tubuhnya rada sempoyongan. Keruan PWN terkejut dan berseru, ayah, kenapakah engkau cepat ia memegangi ayahnya? Napas Hong Taiwi terengah-engah, sejenak kemudian baru sanggup bicara pula, Aneh, memangnya aku benar-benar sudah tua dan tak berguna? Pantasnya tidaklah demikian? Ayah, mungkin tadi engkau terlalu banyak mengeluarkan tenaga dan kini perlu mengasuh dulu untuk mengumpulkan tenaga, ujar PWN. Ia menyaksikan ayahnya terluka dalam, tapi ia pun yakin ayahnya sanggup memulihkan tenaganya bila mana tidak parah lukanya. Hong Taiwi menurut, ia duduk bersilah untuk menghimpun tenaga. Tiba-tiba terasa kaki dan tangannya kaku, tenaga sukar dikerahkan. Diam-diam ia pun terkejut dan menggeleng kepala, katanya, tidak beres, tidak beres. Apa yang tidak beres tanya PWN. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba terdengar suara seorang menyambungnya, sungguh tidak nyana arak beracun Beng Jip Nima itu sedemikian liai, nyata racun di dalam tubuh ayahmu tidak terkuras bersih, maka kini telah kambuh pula. Waktu PWN berpaling, dilihatnya Sin Capsikoh sedang mendatangi dengan rasa cemas. Tidak kepala ngirang PWN, cepat ia berseru, Sin liap, harap engkau suka menolong ayahku. Nyata dia anggap Sin Capsikoh sebagai tuan penolong, ia tidak tahu bahwa apa yang dirasakan ayahnya itu justru adalah perbuatan Capsikoh. Kerusin Capsikoh menggunakan tusuk jarum sebagai penyembuhan keracunan memang sangat mahir, sedemikian mahir sehingga di samping tusuk jarumnya dapat menawarkan racun, tapi juga dapat menyingkirkan racun ke suatu bagian tertentu di dalam tubuh orang yang bersangkutan. Dengan Keru inilah dia telah menyembuhkan Hontaiwi tadi, yakni dengan menyingkirkan kadar racun di dalam tubuh Hontaiwi ke bagian uratna di kaki dan tangan. Bahwa kekuatan Hontaiwi telah pulih untuk sementara hanya karena terdorong oleh tusuk jarum Capsikoh itu, bila khasiat tusuk jarum itu hilang, maka kekuatan yang timbul itu pun lenyap. Begitulah Sin Capsikoh pura-pura berkata pula, Aku justru menyusul ke sini untuk menolong ayahmu segera ia mengeluarkan lagi jarumnya, ia tusuk tiga tempat hiatu di tubuh Hontaiwi, lalu bertanya dengan suara halus, bagaimana perasaanmu? Agak baik kan? Cuma, memang rasa kakuhan Hontaiwi sudah mulai lenyap, tapi tubuhnya kini terasa panas seperti dibakar, enak rasanya, tapi lemas. Cuma apa cepat PWeng menegas? Cuma sukar mengeluarkan tenaga, betul tidak sambung Capsikoh. Hontaiwi mengangguk sambil menghela nafas, lalu berkata kepada PWeng, Ya, rasanya ayah tidak sanggup mengiringi kau pergi mencari Xiao Hong. Segera Capsikoh menambahkan pula, kadar racun yang digunakan Beng Jit Mio teramat berat, Tadi ayahmu banyak mengeluarkan tenaga untuk menempur kedua iblis tua itu, kini racun telah menyusup ke tulang sum-sum, kukira. Apakah-apakah masih dapat tertolong tidak selap PWeng dengan? Kuatir? Sinliap, harap engkau suka berdaya menyelamatkan ayahku. Harapan tertolong masih ada, cuma sedikitnya akan makan tempo. Tiga bulan baru dapat memunahkan seluruh sisa racunnya, kata Capsikoh. Dan untuk bisa memulihkan tenaganya diperlukan setahun lagi. Taiwi, kini rumahmu sudah musnah kau perlu suatu tempat untuk istirahat, kalau kau tidak mencela tempatku yang kotor itu, bagaimana kalau kau tinggal saja di rumahku? Han Taiwi tidak lantas menjawab. Sedangkan PWeng menjadi lega mendengar ada harapan menyembuhkan ayahnya. Segera ia ikut membujuk seng ayah agar mau terima tawaran Sin Capsikoh itu. Sebenarnya Han Taiwi tidak ingin tinggal di rumah Sin Capsikoh, tapi sekarang tiada jalan lain lagi, terpaksa ia berkata, baiklah, kau boleh tetap pergi mencari Xiao Hong, tiga bulan kemudian bila suasana sudah agak aman, bolehlah kalian kembali ke sini untuk mencari aku. Sudah tentu Sin Capsikoh sangat mengharapkan Han PWeng lekas pergi, maka ia pun menambahkan, Nona Han, kau jangan khawatir, aku pasti akan merawat ayahmu dengan sebaik mungkin. Melihat ayahnya mengharuskan dia pergi mencari kok Xiao Hong, PWeng kenal watak seng ayah, bila tidak pergi tentu akan lebih menimbulkan curiganya serta amarahnya. Apalagi kini Sin Capsikoh telah menyanggupi akan merawat ayahnya, maka katanya kemudian, baiklah ayah, sesudah kuantar engkau ke tempat Sin Lociampu, segera pula aku akan berangkat. Begitulah ketika sampai di tempat tinggal Sin Capsikoh yang bernama Yeu Hongli, melihat tempat yang indah permai itu, lega dan girang hati Han PWeng. Waktu Sin Capsikoh membawa mereka ke suatu kamar, dengan tertawa ia lantas berkata, Taiwi, coba apakah kau suka kepada tempat ini? Han Taiwi dan Han PWeng seketika melongo dan mengira sedang mimpi demi nampak keadaan kamar itu. Ternyata susunan kamar itu serupa benar dengan kamar tulis di rumah mereka sendiri, malahan di sekeliling dinding kamar juga penuh dihiasi lukisan-lukisan yang jelas berasal dari mereka pula. Aku tahu kau paling sayang kepada lukisan-lukisan ini, maka waktu mendengar kabar tentang bencana yang menimpa dirimu segera aku memburu ke sana, namun sudah terlambat, kau telah jatuh di tangan Beng Jip Nio, demikian tutur Capsikoh. Kulihat mereka sedang mengobrak abrik isi rumahmu, maka aku telah menghalau mereka, lalu ku bawa pulang lukisan-lukisan milikmu ini. Sudah tentu Hon Taiwi sangat senang dapat melihat koleksi lukisannya itu dalam keadaan baik. Tapi di dalam rasa senang itu pun timbul semacam perasaan sangsi dan takut yang sukar dikatakan. Samar-samar ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bahwasannya Capsikoh adalah orang yang licin memang sudah lama diketahuinya. Belasan tahun yang lalu istrinya mendadak mati di racun orang tanpa diketahui siapa pembunuhnya, selama ini dia selalu mencurigai Sin Capsikoh. Iapi setelah kejadian hari ini, kembali ia menjadi ragu-ragu. Tapi betapapun juga di dalam lubuk hatinya selalu terasa olehnya bahwa Sin Capsikoh jauh lebih menakutkan daripada Beng Jip Nio biarpun Capsikoh telah menyelamatkan jiwanya dan sedemikian baik padanya. Dengan pikiran kusut terpaksa Hon Taiwi berkata, Banyak terima kasih atas kebaikanmu, aku merasa seperti pulang ke rumahku sendiri saja. Dengan girang PWN juga lantas berkata, Ayah, bolehlah aku berangkat sekarang. Baiklah, jika Kasukar masuk ke kota, boleh kau mencari kabar kepada orang Kepang, yang penting si Yauhang harus diketemukan, kata Taiwi. PWN mengiakan, lalu ia pun mohon diri kepada Sin Capsikoh. Aku tidak mengantar kau, kata Capsikoh. Si BWE, wakilkan aku. Mengantar nonahan. Begitulah setelah meninggalkan Yauhang Li dan berjalan sebentar, PWN merasa budak yang mengantarnya ini seperti sudah pernah dikenalnya. Baru saja ia hendak bertanya, ternyata si BWE sudah mendahului buka suara, Nonahan, apakah engkau masih ingat padaku? Aku adalah budak yang mengantar nonahai ke tempat Beng Jip Nio tempo hari itu. Maka ingatlah PWN, dengan tertawa ia menjawab, Ya, kiranya engkau adanya, pantas aku merasa seperti sudah pernah kenal. Nonahan, Hai Sio Chia itu tentu adalah sahabatmu yang paling baik mengingat dia berani menghadapi bahaya besar untuk menolong kau, kata si BWE. Benar, kami memang seperti kakak beradik saja meski kami tidak sampai mengangkat saudara, sahup PWN. Berkata sampai di sini diam-diam hatinya merasa malu terhadap Hai Giyokun. Ia percaya Giyokun pasti takkan meracuni ayahnya, tapi sekarang nona itu yang kena getahnya dan menjadi tertuduh. Han Sio Chia, aku ingin mohon sesuatu padamu, kata si BWE tiba-tiba. Urusan apa tanya PWN? Aku hendak titip sesuatu barang untuk Titsyaoya, yang dimaksud Sin Leong Sing, kami, kata si BWE. Titsyaoya kalian? Siapakah dia? Aku kan tidak kenal jawab PWN heran. Dia dalam perjalanan bersama Hai Sio Chia, mereka berdua sudah mengikat jodoh, Bila engkau ketemu Hai Sio Chia, tentu pula akan dapat bertemu dengan Titsyaoya kami, tutur si BWE. PWN terkejut dan hampir-hampir tidak percaya kepada telinganya sendiri. Katanya kemudian, Apa katamu? Hai Sio Chia telah mengikat jodoh dengan Titsyaoya kalian? Ya, aku sendiri pun tidak menduga akan kejadian ini, sahut si BWE. Perkenalan mereka belum ada satu hari. Malam hari pertama perkenalan, besok paginya sudah lantas, sudah lantas. Tanda petik. Lantas apa PWN menegas? Titsyaoya kami lantas memasang cincin pertunangannya di jari Hai Sio Chia itu, jawab si BWE. Tiba-tiba PWN teringat ketika ayahnya habis minum pekko acu dan mendadak diketahui keracunan, lalu muncul Beng Jit Nio dengan marah-marah dan bermaksud membunuh Hai Giyokun, tapi di baju Giyokun tiba-tiba diketemukan sebentuk cincin sehingga Giyokun tidak jadi dibunuhnya. Samar-samar PWN seperti mendengar Beng Jit Nio menyebut nama seorang dan katanya mengingat cincin itulah mata jiwa Hai Giyokun daampuni. Siapakah nama Titsyaoya kalian tanya PWN kemudian? Sin Leong Sing, jawab si BWE. Ya, benar, itulah nama yang disebut Beng Jit Nio, seru PWN tanpa terasa. Ia menjadi heran apakah benar cincin yang dimaksud itu adalah cincin pertunangan? Padahal demi mendapatkan Kok Xiaohong, tanpa segan-segan Hai Giyokun menimbulkan gara-gara penyerangan pekko akok oleh orang-orang Kang O, mana mungkin sekarang dia malah bertunangan dengan pemuda lain. Namun Beng Jit Nio memang telah mengampuni jiwa Hai Giyokun setelah melihat cincin itu, maka dapat diduga apa yang dikatakan budak itu bukannya tidak berdasar. Untuk sejenak PWN termangu-mangu bingung, katanya kemudian, Oya, tadi kau bilang mau titip barang apa kepadaku? Si BWE lantas mengeluarkan sebuah dompet kain bersulam, katanya, Tit Xiaoya yang minta aku menyulamnya dan dia telah lupa membawanya serta, Tolong Han Shochia suka sampaikan padanya. PWN menjadi heran, hanya sebuah dompet sulaman begitu saja mengapa si BWE berbuat sedemikian sungguh-sungguh seperti urusan penting saja. Meski kami adalah kaum hamba, tapi sekali sudah menyanggupi juga tidak boleh hengkar janji, aku memang telah berjanji untuk menyulamkan baginya, demikian si BWE menambahkan. Kiranya secara diam-diam si BWE telah jatuh cinta kepada Sin Leong Sing, maka dia berharap Sin Leong Sing akan teringat kepadanya sekalipun takkan berubah pikiran jika melihat dompet bersulam itu. PWN sendiri sedang dirundung macam-macam persoalan, maka ia pun tidak ingin tanya urusan orang lain, segera ia simpan dompet titipan itu dan berkata, Baiklah, jika aku ketemu mereka tentu akanku sampaikan titipanmu ini. Begitulah kemudian Hon PWN berpisah dengan si BWE dan melanjutkan perjalanan sendiri. Ia pikir Hai Giokun kini entah berada di mana, persoalan yang dikatakan si BWE itu hanya bisa menjadi jelas bila sudah bertemu dengan dia. Saat itu Hai Giokun memang benar berada bersama Sin Leong Sing, mereka sedang dalam perjalanan hendak menyusul Hai Giokhoan, kakak Giokun, cuma mereka telah kesasar, salah mengambil jurusan. Seperti diketahui, ketika Hai Giokun dan Pikpo bersembunyi di dalam gudang dan mencuri dengar pembicaraan Iho Aliong dan Chu Kiwubok, rupanya Iho Aliong yang licin itu dapat mendengar suara kersekan yang mencurigakan, maka dia sengaja mengatakan perihal pengawalan harta pusaka yang dilakukan YIM Tian Gero itu dengan suara agak keras, di samping itu Iyapun sengaja mengatakan kejurusan mana harta pusaka itu diangkut, tapi jurusan yang keliru, yang terbalik, tujuannya untuk menyasarkan orang yang mencuri dengar pembicaraan mereka. Sudah tentu akal licik ini tidak terduga oleh Hai Giokun sehingga jurusan yang ditempuhnya sekarang bersama Sin Leong Sing menjadi keliru pula, akibatnya jaraknya menjadi makin jauh dengan rombongan YIM Tian Gero yang mengawal harta pusaka milik Hong Taiwi itu. Dalam pengawalan harta pusaka itu Hai Giokun menjadi pembantu utama YIM Tian Gero, Giokun cuma tahu YIM Tian Gero adalah tokoh Angkatan Tua Dunia Persilatan yang kenamaan, ia tidak tahu bahwa YIM Tian Gero punya hati busuk dan bermaksud jahat untuk merampas harta pusaka yang dikawalnya. Tempat tujuan mereka adalah pangkalan, laskar rakyat, di Cilesan, suatu pegunungan terletak kira-kira lebih 500 li dari Lok Yang, jalanan berliku, kereta yang bermuatan berat itu menjadi sangat lambat jalannya. Apalagi YIM Tian Gero pura-pura berlaku hati-hati, ia melarang jalan di waktu malam, di waktu melalui tempat-tempat yang berbahaya, ia pun pura-pura mengirim dulu pengintai untuk menjajaki keamanan setempat, sesudah mendapat laporan keadaan aman barulah rombongan boleh melanjutkan perjalanan. Dengan demikian setiap hari paling cuma 50-60 li saja ditempuh oleh rombongan mereka, biarpun Giyokoan merasa tidak sabar, tapi terpaksa tak bisa berbuat apa-apa. Setelah berjalan tujuh atau delapan hari, YIM Tian Gero sendiri juga gelisah karena tidak melihat munculnya sebun bok ya dan cukiu bok seperti rencana mereka. Suatu hari sampailah rombongan mereka di Jingleongkau, mulut naga hijau, suatu selat pegunungan yang berbahaya. Jika selat itu dilalui, maka masuklah mereka ke dalam wilayah pengaruh Laskar Rakyat. Sampai di sini kembali YIM Tian Gero memerintahkan rombongan berhenti dan suruh pengintai menyelidiki keadaan dahulu. Menurut pikiran Hai Giyokoan, ia mengusulkan agar perjalanan diteruskan saja mengingat tempat tujuan sudah hampir sampai. Akan tetapi YIM Tian Gero tidak setuju, ia bilang jarak terakhir justru paling berbahaya dan perlu hati-hati. Padahal dalam hati ia sangat gelisah dan menggerutu mengapa komplotan sebun bok ya dan cukiu bok masih belum muncul. Jika hari ini mereka tidak datang, maka besok tiada kesempatan lagi. Kemudian Giyokoan mengusulkan pula agar pengintai langsung menghubungi pihak Laskar di jelasan dan minta dijemput. YIM Tian Gero berlagak berpikir sejenak, lalu berkata, Bagus juga usulmu, bolehlahkah saja yang pergi ke sana sudah tentu maksudnya menyingkirkan Hai Giyokoan agar rencana mereka dapat terlaksana dengan lebih mudah. Tapi pada saat itu juga sekonyong-konyong terdengar suara gemuruhnya kuda berlari, suatu pasukan berkuda mendadak muncul dari atas bukit sana, dengan cepat kereta-kereta mereka terkepung. Nyata yang datang adalah pasukan berkuda Mongol, dua orang pemimpinnya adalah sebun bok ya dan cukiu bok. Karena mereka terluka sedikit dalam pertarungan sengit di rumah Beng Jit Nio, maka kedatangan mereka terlambat dua hari menurut rencana. Pasukan berkuda itu pun prajurit pilihan dari pasukan Mongol. Munculnya kedua iblis tua itu tentu saja sangat mengirangkan Y.I.M. Tianggo. Tapi ia pura-pura berlagak kaget dan gusar, ia melarikan kudanya memapak ke sana sambil membentak, Y.I.M. Tianggo berada di sini, kaum tartar jangan mengelap berbareng pedangnya menabas ke kanan-kiri, kontan dua bintara pasukan Mongol terjungkal dari kuda. Bagus, Y.I.M. Tianggo, kau bukan orang kepang, tapi sengaja menjadi pengawal pihak K.Pang, ini rasakan pukulanku, bentak sebun bok ya, segera ia pun menghantam dengan membawa bau wamis, seketika dua anggota K.Pang yang berada di dekat Y.I.M. Tianggo roboh pingsan oleh bau yang memuakan itu. Kalian mundur semua, biar aku melayani iblis ini, teriak Y.I.M. Tianggo. Ha, 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 di medan perang begini siapa mau bicara tentang peraturan Kengou dengan Kaseru Chu Kiwubok dengan bergelap tertawa. Segera ia pun memberi perintah, lepaskan anak panah. Serentak terjadilah hujan panah. Tapi anggota-anggota Kepang telah putar perisai mereka untuk melindungi tubuh masing-masing. Namun keledai penarik kereta dan kuda tunggangan mereka sukar dilindungi, dalam sekejap saja sudah mati kena panah. Anak murid Kepang itu tidak gentar, dengan gagah berani mereka menyerbu ke depan untuk bertempur dengan pasukan berkuda Mongol. Yang satu di atas kuda dan yang lain berjalan kaki, sudah tentu anak murid Kepang kecundang. Kuda tunggangan Yim Tian Gero juga mati terpanah dan terpaksa dia melompat ke tanah. Tua bangkas Yim, sekarang kau kenal kelihayanku belum bentak sebun bok ya. Ini, kau pun berkenalan dulu dengan Jit Siu Kiam Hoatku mentak Yim Tian Gero sambil putar pedangnya, seketika terjangkitlah cahaya yang mirip tujuh tangkai bunga, kontan mati kuda tunggangan sebun bok ya tertusuk buta sehingga sebun bok ya terpaksa juga melompat turun. Hektometer, memangnya aku gentar kepada Jit Siu Kiam Hoatmu yang cuma begini saja ini jengek sebun bok ya. Segera ia pun melancarkan pukulan pula. Nyata permainan sandiwara mereka itu berlangsung dengan sangat wajar sehingga orang lain sama sekali tidak akan mengira ada persekutuan di antara mereka. Di sebelah sana Hai Giyok Hoan juga tidak tinggal diam, ia keluarkan Pek Hoa Kiam Hoat yang gesit dan lincah, yang dia incar adalah kaki-kaki kuda musuh, di mana sinar pedangnya menyambar, di situ terdengarlah lengking kuda yang mengerikan, dalam sekejap saja berpuluh prajurit Mongol telah dibikin terjungkal dari atas kudanya. Ha, ha, bocah ingusan yang pernah ku kalahkan, sekarang kau berani main gila di sini ejek Cukiu bok demi mengenali Hai Giyok Hoan. Aku justru hendak mencari kau untuk membuat perhitungan, jawab Giyok Hoan dengan gusar. Hari ini kalau bukan kau yang mampus biarlah aku yang gugur. Huh, hanya sedikit kepandayanmu ini masakah mampu melukai aku jengek Cukiu bok? Tapi Hai Giyok Hoan lantas melancarkan serangan membadai dengan nekat. Cukiu bok menyambutnya dengan pukulan Siulo Im Set Keng yang kuat dan berhawa dingin, beberapa meter sekelilingnya seketika terasa dingin bagai di tanah bersalju, orang lain tidak tahan dan terpaksa menyingkir jauh-jauh. Di bawah serangan Siulo Im Set Keng itu aja Hai Giyok Hoan tampak pucat, tapi permainan pedangnya ternyata belum kacau, diam-diam Cukiu bok tercengang. Ia heran, baru lewat dua bulan saja mengapa kekuatan bocah ini sudah bertambah sehebat ini. Ia tidak menyadari bahwa sekali-kali bukan kekuatan Giyok Hoan yang tambah hebat, tapi adalah kekuatannya sendiri yang banyak berkurang lantaran aduk kukulan dengan Hontaiwi tempoh hari itu sehingga daya Siulo Im Set Keng juga banyak terpengaruh. Walaupun begitu toh jarak keuletan kedua orang memang selisih jauh, beberapa puluh jurus permulaan Hai Giyok Hoan masih sanggup bertahan, setelah lewat 30-40 jurus, lambat laun ia mulai menggigil seakan-akan berada di tanah bersalju. Pasukan berkuda mongol itu adalah regu pilihan, semuanya sangat tangkas. Sebaliknya anak buah Kepang juga sudah bertekad bertempur mati-matian. Maka terjadilah pertempuran mahasengit, korban para jurid mongol berjatuhan satu kali lebih banyak daripada korban anak buah Kepang. Tapi lantaran jumlah para jurid mongol berjumlah 3-4 kali lipat, maka kedudukan tetap lebih kuat di pihak pasukan mongol. Melihat korban yang jatuh di pihak Kepang bergelimpangan, hati Giyok Hoan menjadi pedih dan gusar pula, tapi di bawah serangan Cukiu Bok ia sendiri pun kewalahan, mana dia mampu memberi bantuan lagi. Anak manis, tempoh hari kau beruntung dapat lolos, sekarang apakah kau berharap akan ditolong orang pula? Hi, hi, coba saja kau hendak lari kemana, lebih baik menyerah saja, jengek Cukiu Bok. Tampaknya pihak Kepang pasti akan kalah habis-habisan, tak terduga pada saat itu juga tiba-tiba tiga penunggang kuda tampak datang secepat terbang. Seorang di antaranya lantas membentak, kembali kalian berdua bangsa tua ini melakukan kejahatan pula di sini, kebetulan hari ini kita dapat menentukan kalah dan menang. Ketiga orang yang datang ini adalah Kong San Bok, Kiong Kim Hun dan Kok Xiao Hong. Cukiu Bok sudah pernah bertempur beberapa kali dengan mereka dan mengetahui ilmu silat Kong San Bok dan Kok Xiao Hong selisih tidak banyak dengan dia, hanya Kiong Kim Hun saja yang agak lemah, tapi ayah Kiong Kim Hun adalah Oh Hong Tuchu yang diseganinya, kini Kiong Kim Hun justru datang dengan kedua pemuda yang berkepandaian tinggi ini, keruan Cukiu Bok menjadi kenar. Tempo hari Kok Xiao Hong tidak bertemu Hai Giok Hun dan Hai Giok Hoan, tapi berjumpa dengan Kong San Bok dan Kiong Kim Hun, mereka bertiga lantas menuju ke markas Keipang untuk mencari berita. Di tengah jalan Kiong Kim Hun telah menceritakan pengalamannya ketika bersembunyi di kolong ranjang kamar Han Pwe Eng, terutama tentang kepalsuan YI M Tian Gero serta kebusukannya yang memfitnah hubungan gelap Kok Xiao Hong dengan Han Pwe Eng. Tampaknya kedatangan pamanmu ke rumah Han Pwe Eng itu tidak bermaksud baik, demikian kata Kiong Kim Hun lebih lanjut. Dengan metode kepalaku sendiri aku menyaksikan dia membongkar isi kamar nona Han itu, entah apa yang dicarinya, besar kemungkinan dia hendak mencuri sesuatu. Kok Xiao Hong sendiri memang tidak berkesan baik kepada pamannya itu, cuma ia pun tidak mengira bahwa Martabat Seng Paman sudah sedemikian buruk dan rendahnya. Malam itu mereka telah masuk ke lok yang bersama arus kaum pengungsi dan berhasil menemui Ketua Kepang Liu Kun Lun. Dari Ketua Kepang itu mereka mengetahui bahwa Hai Giyok Hoan sudah lebih dulu datang ke situ dan sedang membantu YI M Tian Gero mengantar harta pusaka berasal dari rumah Han Taiwi itu. Kok Xiao Hong terkejut oleh keterangan itu? Sedang Kiong Kim Hun lantas menjengek, nah, sandiwara sudah dekat dengan tamatnya. Apa maksud ucapan nona Kiong ini tanya Liu Kun Lun dengan bingung. Karena menyangkut urusan penting, terpaksa Kok Xiao Hong menjelaskan, nona Kiong mencurigai pamanku mengincar harta pusaka keluarga Han itu, sebab nona Han sendiri pernah menyaksikan pamanku mengobrak abrik isi rumah Han Taiwi. YI M Loh Sian Sing berbudiluhur dan dihormati, mana bisa dia berbuat begitu ujar Liu Kun Lun dengan kurang senang. Ya, nanti kalau kalian sudah dapat percaya mungkin urusan sudah terlambat, jengek Kiong Kim Hun. Maksud baik nona Kiong ini tentunya ada alasannya, ku kira begini saja, Liu Kang Chu, bagaimana kalau kami bertiga ikut menyusul ke sana untuk membantu mengawal harta pusaka itu kata Xiao Hong? Usul ini segera disokong oleh Kong San Bok. Liu Kun Lun sendiri percaya penuh kepada YI M Tian Ngo, tapi ucapan Xiao Hong tadi agaknya tak menaruh kepercayaan pamannya sendiri, maka akhirnya ia pun menerima baik usul Kok Xiao Hong itu. Begitulah Kok Xiao Hong bertiga berhasil tiba tepat pada waktunya selagi keadaan sangat gawat bagi Hai Jiok Hoan. Tertampak YI M Tian Ngo sedang bertempur sengit melawan sebum Bok ya, mereka menjadi ragu-ragu apakah dugaan mereka meleset atas pribadi orang XI M itu?